Pendekar Pemetik Harpa Jelib 4. Dinilai taraf kepandayan silat ketiga orang ini, belum termasuk apa-apa di kalangan Kangong, tapi menghadapi Tan Ciuok Sing tenaga mereka bertiga cukup berkelebihan. Tan Ciuok Sing mencak-mencak keripuhan dicecar mereka, meski dia mengandalkan tajaman goloknya, namun keadaannya tetap terdesak di bawah angin, berkali-kali dia menghadapi ancaman bahaya. Untung dia membekal golok pusaka, kalau tidak bagaimana akibatnya sungguh tak berani dia membayangkan. Kalau Tan Ciuok Sing mengeluh dalam hati mendadak didengarnya Hek Moko berteriak, daripada tamu berubah jadi majikan, adalah lebih baik majikan melayani sang tamu. Yang muda melampaui yang tua, yang terlambat lebih baik daripada yang gugup. Dasar otaknya Encer, cepat sekali berkelebat pikiran Tan Ciuok Sing, apa yang diajarkan Hek Moko cepat sekali sudah menyadarkan pikirannya. Wut tiba-tiba goloknya membacok, gerakannya kini jelas lebih mantap dan sudah memperoleh poros inti ilmu golok keluarga In, ujung golok memapak serangan golok musuh yang datang dari arah depan, sementara gagang goloknya mengetuk golok yang menyerang tiba dari arah kiri, tajam goloknya miring terus menyayat ke bawah, karuan seorang lawan yang berada di sebelah kanan menjadi kaget dan jeri serta menarik tangan dan mundur tersipu-sipu. Jurus Hun Mo San Bu, menari tiga kali menggenggam mega, ini adalah serangan golok yang tadi digunakan Hek Moko untuk membabat rontok rambut Ie Chun Hong. Sudah tentu jurus yang sama dilancarkan oleh Tan Ciuok Sing, perbawannya jauh ketinggalan dibanding Hek Moko, tapi kepandaian ketiga lawannya itu pun jauh lebih rendah dibanding Ie Chun Hong. Kini Tan Ciuok Sing sudah berhasil menyelami intisari ilmu golok keluarga In, maka permainannya sekarang sudah jauh berbeda, walau belum bisa menang, tapi untuk bertahan terang sudah cukup berkelebihan. Tapi ilmu golok yang berhasil diselaminya sekarang baru pertama kali ini diperaktekan, apa benar permainannya, dia sendiri juga tidak tahu. Untung Hek Moko segera berseru lagi, dalam pandangan ada musuh, dalam hati tiada musuh. Usaha tergantung pada diri pribadi, peduli musuh kuat atau lemah, kata-kata ini juga merupakan letak dari kemurnian ilmu golok tingkat tinggi, apa yang dinamakan dalam pandangan ada musuh ialah dikala kau bergebrak kau harus menghadapi lawan secara serius, dalam hati tiada musuh berarti peduli musuh betapapun kuatnya, Kalau kau sudah melabraknya dengan sengit, maka kau harus anggap lawanmu itu musuh yang enteng dan patut kau robohkan. Pendek kata peduli lawanmu itu musuh tangguh atau lawan lemah, kau sendiri harus dapat berkelahi dengan sungguh-sungguh dan menggunakan taraf kepandayanmu yang memadai, berkelahi dengan singa harus setaker tenaga, berkelahi dengan kelinci pun harus demikian. Karena baru pertama kali Tan Chok Sing menggunakan ilmu golok yang berhasil dipelajari dan diselaminya sendiri, hatinya masih belum yakin akan kemampuan sendiri, kini setelah mendengar petunjuk Hek Moko, hati lapang pikiran jernih, dapat menangkap maknanya yang paling dalam pula, maka semangat tempurnya konten berkobar. Sekaligus dia lancarkan tiga jurus serangan berantai, dari bertahan kini dia balas menyerang, serunya lantang, terima kasih akan petunjukmu. Melihat permainan golok si bocah mendadak tambah gencar dan lihai, laki-laki pendek itu kaget dan gugup, serunya, jaga posisi kalian masing-masing, hayu gunakan bacokan serempak, cacah dia jadi pergedel, walau mereka bertiga berusaha membentuk barisan golok, tapi karena biasanya sudah kebiasaan dalam praktek barisan, kerjasama dalam menyerang dan bertahan amat serasi, maka permainan mereka cukup ampuh, juga kekuatannya tidak boleh dipandang rendah. Di tengah pertempuran sengit itu, beruntun terdengar suara mendesis, pakaian tanciok sing ternyata tersayat sobek, lengan bajunya tertabas jatuh sebagian, sobekan yang melayang jatuh ini terkoyak-koyak kecil berterbangan pula oleh samberan golok ketiga orang itu. Tapi karena gerakan golok teramat cepat, meski pakaian tersayat sobek, kulit dagingnya tidak sampai terluka. Kalau sebelum ini, menghadapi detik-detik yang berbahaya ini betapapun besar nyalinya, terang dia sudah gugup dan ketakutan. Kini sedikitpun dia tidak terpengaruh malah seperti tidak merasakan sama sekali akan ancaman bahaya, setelah bertempur seratusan jurus permainan goloknya malah semakin lancar dan mahir, gerak permainan yang semula kaku lama-kelamaan menjadi wajar dan lihai, semakin dipraktekan, semakin banyak dan mendalam pula hasil yang dapat diselaminya. Dalam pertempuran memperebutkan antara hidup dan mati ini, mendadak Tan Siok Sing menggerung keras, jurus Hun Mo Sembu dilancarkan pula, di mana golok pusakannya terayun. Jurus Hun Mo Sembu yang sama namun setelah dilancarkan untuk yang kedua kalinya oleh Tan Siok Sing ternyata perbawanya jauh lebih hebat dari yang pertama tadi. Sekonyong-konyong cahaya golok bertambah terang bertaburan seperti tabir bintang, maka terdengarlah lengking jerit yang menyayat hati, laki-laki pendek yang menyerang dari arah depan itu lengan kanannya kena tertabas buntung, kontan dia roboh kelecetan sementara laki-laki di sebelah kiri golok bajanya terbabat putus jadi dua, telapak tangannya tergetar pecah berdarah, sedangkan laki-laki di sebelah kanan kena disodok ihkahi hiatnya oleh gagang pedang Tan Siok Sing, saking kesakitan dia melengking sambil memeluk perut. Tanpa hiraukan temannya yang terluka, kedua orang ini lekas melarikan diri sambil menahan sakit. Selama ini belum pernah membunuh orang, kini mendadak dia memperoleh kemenangan setelah mengalami pertempuran sengit, sungguh tidak pernah terpikir olehnya bahwa permainan goloknya tadi mempunyai kekuatan sehebat itu, maka dengan mendorong dia mengawasi saja laki-laki yang buntung lengannya terguling-guling di depannya. Meski dikerubut serta kerepotan, tapi pandangan dan pendengaran Hek Moko tetap memperhatikan keadaan sekitarnya, melihat Tan Siok Sing berhasil mengalahkan lawannya, segera dia berteriak, tidak lekas lari tunggu apa pula? Mau kemana kau pergi boleh terserah, aku punya akal untuk mencarimu. Waktu Tan Siok Sing angkat kepala, dilihatnya Hek Pek Moko masih terkurung dalam barisan golok musuh, antara sinar terang dan cahaya coklat selalu berkutat dan timbul tenggelam, kedua pihak bergelut dengan seru dan sengit. Maklum taraf kungfunya masih rendah, tidak bisa dia membedakan pihak mana bakal unggul dan asor. Pikirnya, gelagatnya Hek Pek Moko masih kuat bertahan dan tak mampu menjebol kepungan, tapi mereka takkan mudah dikalahkan. Setelah aku menyingkir dari sini, mereka tidak perlu khawatir akan keselamatanku, mungkin mereka akan bertempur lebih terkontrol, hatinya kini betul-betul sudah kagum dan terima kasih pada Hek Pek Moko, apa yang dikatakan orang sudah dipercaya 100%. Batinnya, dia bilang akan bisa menemukan aku, pasti akan bisa bertemu lagi. Ginkang mereka begitu bagus, asal bisa menjebol kurungan, memangnya mereka tak mampu menyusah aku? Karena musuh berada di depan mata pula, sudah tentu dia tidak berani membocorkan jejak Tio Tan Hong, maka dia berkata, baiklah, ku tunggu kalian di tempat tujuanku, lalu dia lari kencang turun gunung. Kini dia sudah percaya penuh bahwa Hek Pek Moko adalah teman baik Tio Tan Hong, maka dia kira bahwa mereka pun pasti sudah tahu kalau Tio Tan Hong sekarang semayam di Chioklin, dia yakin Hek Pek Moko pasti maklum kemana junturungan kata-katanya. Seperti baru bermimpi buruk, setelah berlari sekian lamanya, suara gemcing senjata beradu tak terdengar lagi, pikirnya, manusia memang tidak boleh dinilai dari. Tampangnya, semula aku kira kedua kakek tua ini adalah gembong penjahat, siapa tahu mereka justru menyelamatkan jiwaku. Betapa menyenangkan bila aku bisa pergi ke Chioklin menemui Tio Tai Hiap bersama mereka? Waktu dia lari menuruni lareng gunung, mendadak didengarnya dari semak-semak rumput sana ada rintihan orang. Tan Chiok Sing tak kuasa menghentikan daya larinya yang menurun, kakinya hampir saja menemdang tubuh seseorang, tapi kedua kakinya tiba-tiba dipeluk orang itu, karuan kagetnya bukan main. Waktu dia menunduk, di tengah keremangan cahaya bulan masih dikenalinya orang yang memeluk kakinya adalah anak buah Ie Chun Hang yang tadi dilempar ke bawah lereng oleh Hek Pek Moko. Luka-lukanya amat parah, terutama kedua kakinya putus, namun dengan kencang dia peluk kedua kaki Tan Chiok Sing. Tan Chiok Sing menaruh belas kasihan dan tidak tega melihat keadaannya, segera dia berjongkok sambil keluarkan Kim Jong Hyuk mengobati luka dan menyambungkan tulang kakinya, orang itu menjadi terharu dan berterima kasih akan kebaikan hati si pemuda, setelah dia tahu ke mana arah tujuan si pemuda, segera dia memberi petunjuk ke arah mana dia harus menempuh perjalanan. Sesuai petunjuk orang ini dengan leluasa Tan Chiok Sing turun gunung terus menuju ke barat. Tujuannya adalah Chiok Lin yang berada di Hun Lem, arahnya tepat ke arah barat. Hari kedua pagi-pagi benar Tan Chiok Sing sudah tiba di bawah gunung, angin gunung menghembus sepoi-sepoi, kicau burung terdengar merdu, sesaat dia berhenti dan pasang kuping dengan cermat suara pertempuran jelas tidak terdengar dari tempat sejauh ini. Tanpa merasa gundah dan was-was perasaan hati Tan Chiok Sing, pikirnya, kedua kakek bangsa Tian Tiok apakah bisa lolos dari bahaya tapi teringat akan dendam sakit hati sendiri, sekali-sekali dia tidak boleh berada di tempat berbahaya ini. Ie Chun Hang punya anak buah sebanyak itu, tersebar luas lagi, umpama Hekpek Moko mampu mengalahkan mereka, sukar juga untuk memberantas musuh yang banyak. Bila beberapa di antaranya yang lolos melarikan diri turun gunung dan kepergok dirinya, akibatnya bisa celaka. Mumpung hari masih pagi dan penduduk kampung belum banyak yang keluar, segera ia kembangkan ginkang, sekaligus dia berlari dua tiga puluh li, akhirnya dia memasuki sebuah kota kecil, di sini dia mampir ke kota membeli dua perangkat pakaian serta sarapan pagi sekenyangnya, lalu melanjutkan perjalanan ke barat pula, Tan Chiok Sing terus maju menempuh perjalanan dengan perasaan tidak tenang, beruntung dia tidak pernah mengalami rintangan pula. Sebelum matahari tenggelam dia sudah menempuh perjalanan seratus li jauhnya. Semoga Tian memberi pelindungan, dengan selamat aku bisa tiba di Chiok Lin dan menemukan Tio Tan Hang yang dijuluki jago pedang nomor satu pada zaman ini, dia bertekad untuk belajar kungfu sampai berhasil, pulang untuk menuntut balas. Tapi dia dengar usia Tio Tan Hang sudah hamat lanjut, apakah dia masih hidup? Kedua kakek Tian Tiok itu adalah teman Tio Tan Hang dan Intai Hiap, jikalau aku bisa bertemu pula dengan mereka, akan kemohon petunjuk dan ajaran kepandaian mereka, tentunya mereka tidak akan menampik angan-angan Tan Chiok Sing memang merasuk hati, tapi apa yang harus dia hadapi kemudian sungguh menjadi kecewa. Perjalanan terus dilanjutkan ke arah barat, hari ini adalah yang ketiga. Sepanjang jalan tetap selamat, namun dia belum juga bertemu dengan Hekpek Moko. Dikala dia berayun langkah dengan hambar itulah, mendadak dia dengar seorang berteriak, haya, kau, bukankah kau ini adik cilik pemetik harpa itu? Sungguh iaknya na bertebu pula dengan kau. Waktu Tan Chiok Sing berpaling, tampak seorang pemuda berpakaian pelajar tengah mempercepat langkahnya memburu ke arah dirinya. Meski bukan Hekpek Moko, Tan Chiok Sing sedikit kecewa, tapi karena pertemuannya yang tidak terduga dengan pemuda pelajar ini, rasa gundah dan waswasnya selama ini agak terhibur juga. Pemuda pelajar ini bukan lain adalah Syu Chai yang pernah jumpa di warung makan tempoh hari, orang memberi dua tahil perak setelah dia membawakan sebuah lagu di bawah iringan dan petikan harpa, dia hanya tahu orang dipanggil Leong Siu Chai. Leong Siang Kong, kata Tan Chiok Sing menghentikan langkah, aku belum mengucapkan banyak terima kasih akan kejadian tempoh hari itu. Pelajar itu berkata tertawa, hari itu aku betul-betul menghuatirkan keadaanmu, tak nyana kecuali kau pandai memetik harpa, ilmu silatmu ternyata juga hebat. Setelah kau lolos dari kerubutan orang-orang jahat itu, baru legalah hatiku. Oh, ya, aku belum berkenalan dengan nama dan Syu. Tahu bahwa dirinya adalah anak gunung yang masih bau pupuk bawang, belum pernah kecimpung di dunia kangung lagi, dalam kalangan bulim jelas takkan ada orang yang kenal dirinya, kalau pelajar ini tahu namanya pasti juga tidak jadi soal, maka dia bicara sejujurnya. Pelajar itu segera memperkenalkan diri pula, aku si liong, bernama Seng Bu. Boleh kau panggil namaku atau panggil liong to aku juga boleh. Aku ini kan anak rudin, mana berani aku menjajarkan diri dengan dirimu, ujar Tan Chiok Sing. Berkerut alis liong Seng Bu, katanya, kalau demikian kau anggap aku ini orang apa? Bersahabat tidak peduli tinggi rendah kedudukan, apalagi kau pandai bermain kungfu, bicara terus terang, malah khawatir tak sebanding bersahabat dengan dirimu. Paling aku pernah belajar beberapa gerakan cakar kucing, mana boleh dikata membekal kungfu segala kata. Jok Sing tertawa. Soal kungfu aku ini termasuk orang luar, kungfu yang pernah kau pamerkan hari itu, cukup membuat aku kagum dan tunduk lahir batin. Tapi kepandayan yang kumaksud akan dirimu bukan soal kungfu saja, kemahiranmu memetik harpa itu juga termasuk keahlian yang tak ada bandingannya. Terus terang hobiku juga bermain catur, melukis dan memetik harpa. Guru-guru ahli musik atau ahli pemetik harpa yang ku kenal tidak sedikit, tapi tiada seorang pun yang mampu menandingimu. Mendengar orang memuji kepandayan dirinya memetik harpa, Tan Cio Ksing merasa orang sehobi dirinya, katanya, Leong Siang Kong terlalu memuji. Lo, kenapa memanggilku Leong Siang Kong segala? Kalau sudah sukakah kau memanggil aku Leong to aku saja? Maka tanpa sungkan-sungkan lagi Tan Cio Ksing memanggilnya, Leong to aku, dimanakah? Alamatmu. Kelah kalau aku lewat ke kotamu, pasti aku mampir ke rumahmu, secara tidak langsung dia hendak pamit untuk berpisah. Kenapa terburu-buru, adik cilik, kau mau kemana? Tanya Leong Sembu. Sudah tentu Tan Cio Ksing tidak mau menceritakan tujuannya ke Cio Klin mau menemui Tio Tan Hong, setelah berpikir dia berkata, aku ini hanyalah bocah yang mencari nafkah dengan menyanyi dan memetik harpa, empat penjuru lautan ini adalah rumahku, tiada tujuan tertentu yang menjadi arah perjalananku. Kalau kau tiada tujuan tertentu, ingin aku berunding dengan kau. Berunding soal apa? Ingin aku mengundangmu ke tempat tinggalku, angkatkah sebagai guru, entahkah sedi atau tidak? Kepandaianku serendah ini mana pantas menjadi guru? Leong to aku, banyak terima kasih akan bantuanmu, kebaikanmu akan kuukir dalam benaku. Usiamu memang lebih muda, zaman dulu ada juga bocah yang pernah menjadi sarjana, kau kan punya keahlian, kenapa begini Sungkan? Adik Cilik, setulus hati aku suka mengangkatkah sebagai guru, jikalau kau tidak percaya, sekarang juga boleh aku berlutut kepadamu. Tan Cio Ksing tersipu-sipu mencegah orang, katanya, bukan Sungkan, aku tahu apa yang aku bisa sekarang belum matang betul. Dan lagi aku sudah biasa kelana di Kangau, tidak kerasan kalau menetap pada suatu tempat. Melihat orang menolak dengan tegas, dibujuk juga tetap tidak mau, mendadak Leong Sengbu tertawa, katanya, Siau Suhu, kalau kau tidak mau menetap di rumahku, terpaksa biar aku yang mengikuti kau saja. Tan Cio Ksing kaget, katanya, kau ini seorang pelajar, mana boleh berkelana di Kangau bersamaku? Pangkat dan harta tidak terpandang di mataku, kapan aku bisa bertemu dengan guru harpa seahli dirimu? Hari ini setelah kutemukan, bagaimana juga aku tidak akan menyianyikan kesempatan ini? Tan Cio Ksing berterima kasih akan tekat dan ketulusan hatinya, tapi betapapun dia tidak boleh selalu mengikuti diriku, sesaat dia jadi bingung dia seperti merengek, mana boleh? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin tanya Liong Sengbu? Kau punya pekerjaan, aku juga punya urusan. Kau punya urusan apa? Aku harus berkelana mencari sesuap nasi dengan harpaku, kau harus belajar mengikuti ujian, kalau tidak pulang apakah kau tidak jadi kapiran nanti? Tadi sudah ku katakan aku tidak gila pangkat dan harta. Tentang kau mencari nafkah, ku kira tidak akan menjadi persoalan, kalau aku belajar kepadamu, kan menjadi kewajibanku untuk meladani guru? Tidak, tidak bisa, ucap Tan Cio Ksing geleng kepala, tetap tidak bisa. Kenapa tetap tidak bisa? Kau keluar kali ini tentunya punya sesuatu urusan, mana bisa kau ingin ikut aku lalu bersikap sekukuh ini? Oh, jadi kau khawatirkan hal ini atas diriku. Bicara terus terang, aku ini suka melancong, kali ini meninggalkan rumah, seperti juga dirimu, tanpa tujuan tertentu, kemana kaki melangkah ke situlah aku pergi, di mana ada pemandangan bagus, di sana aku akan tinggal beberapa hari. Hehehe bukankah ini cocok dengan tabiatmu? Apalagi daripada kau menempuh perjalanan seorang diri, bukankah lebih baik punya teman demikian? Kata Liong Sengbu lebih lanjut, setiap waktu bila kau merasa senang, boleh kau wajarkan aku kero memetik harpa. Tan Cio Ksing memang anak gunung yang masih hijau. Plonco tidak punya pengalaman lagi, karena kalah debat. Akhirnya dia berkata, Baiklah, kita boleh seperjalanan, aku akan ajarkan memetik harpa, kau mengajar beberapa huruf kepadaku. To'ako, kemana kau hendak melancong? Daerah ini termasuk perbatasan Hunlem dan KWI Chiu, bagaimana kalau kita keliling ke tempat-tempat wisata? Lusa kita mampir ke Gunbing, lalu melancong pula ke Tai Li, di tengah jalan Tan Cio Ksing sudah mencari tahu, bahwa letak. Tio Klin berada di Karisi Denan Lok Liam kira-kira 200 li di selatan Gunbing. Boleh saja, hayolah berangkat, kata Tan Cio Ksing. Sengaja dia berjalan dengan langkah lebar, maksudnya supaya pelajar ini memburunya, kalau sedikit tersiksa tentu orang akan kapok, Liong Seng Bu memang berjalan cepat-cepat sampai napasnya ngos-ngosan, akhirnya. Tan Cio Ksing sendiri yang merasa tidak tega lalu memperlambat langkahnya mengiringinya. Begitulah jalan berhenti, berhenti jalan pula, hari itu mereka hanya menempuh 70-an li, ternyata Liong Seng Bu tidak pernah mengeluh, kalau malam menginap di hotel, sikapnya tetap gagah bergeirah, tidak kelihatan lelah, bersenda gurau dan bercakap pria yang gembira. Liong To Ako, kata Tan Cio Ksing tertawa, tidak duga, kau pun kuat berjalan. Sering aku melancong seorang diri, maka aku lebih kuat daripada kaum pelajar umumnya. Kepandaian begini bagus siapa yang mengajarkan kau. Aku ini anak gunung, sejak kecil diasuh oleh kakek, beliulah yang mengajar aku, tahun ini kakek telah meninggal, terpaksa aku kelana di Kangau mencari sesuap nasi. Jadi kakekmu yang mengajar harpa dan ilmu silat. Entah siapakah nama besar kakekmu? Sudilah kau memberitahu? Biasanya orang memanggil beliau kiharpa. Siapa namanya aku pun tidak tahu, teringat akan kematian kakeknya, tanpa merasa berkaca-kaca bola metu, Tan Cio Ksing. Adik cilik, hal apa yang kau sedihkan? Tanya Liong Seng Bu. Tidak apa-apa, aku teringat pada kakek, Liong To Ako, biar ku petikan sebuah lagu untuk kau dengar. Liong Seng Bu tersentak sadar, pikirnya, benar kalau aku terlalu banyak mengajukan pertanyaan, mungkin dia bisa curiga padaku, maka dia lantas berkata, baiklah, memangnya aku kan ingin belajar padamu. Mereka menginap semalam, hari kedua melanjutkan perjalanan ke arah barat. Liong Seng Bu tidak pernah tanya soal pribadinya lagi, yang diperbincangkan hanya soal seni lukis dan kesasteraan melulu. Tan Cio Kseng sendiri juga tidak sedikit memungut hasil. seperjalanan dengan orang, di samping khawatir orang tanya tentang riwayat hidupnya, Tan Cio Kseng juga khawatir bila dia kebentur dengan Hekpek Moko bagaimana baiknya. Aku tak mungkin menjelaskan padanya, bila tiba saatnya terpaksa biarku tinggal dia pergi ikut Hekpek Moko saja, demikian pikir Tan Cio Kseng. Kira-kira setengah bulan mereka seperjalanan, tanpa merasa hari itu mereka telah tiba di Gunbing, tapi jejak Hekpek Moko tidak muncul juga. Cuaca kota Gunbing sepanjang tahun seperti musim semi. Kotanya makmur, pusat perdagangan dan kebudayaan lagi. Tan Cio Kseng terpesona waktu memasuki kota budaya ini. Melihat dia senang, Leong Seng Bu tertawa, katanya, bagus tidak kota ini, biarlah kita tinggal beberapa hari sambil telesir di kota ini. Setelah berputar kayun setengah harian dalam kota, akhirnya mereka menetap di sebuah hotel besar yang terletak di pusat kota. Hari kedua Leong Seng Bu sudah membuat rencana untuk Tamasha, pagi pergi ke Toa Keanuan Sorenya pergi ke Seisan. Dan kedua tempat ini merupakan pusat keramaian dari kota Gunbing, agaknya Leong Seng Bu memang sudah biasa berpetualang, di sini dia menjadi petunjuk dan pandai menceritakan seluk-beluk dan asal-lusul tempat-tempat yang mereka kunjungi. Pada saat mana mereka berada di suatu tempat yang bernama Leong Bun, Pintu Naga, entah benar-benar lelah atau hanya beraksi Leong Seng Bu berhenti serta berdiri menggelendot di pagar, katanya, Sio Suhu, beberapa hari ini, aku sampai tak sempat belajar harpa lagi dengan kau, mumpung di tempat sejuk dan sepi ini, bagaimana kalau kita bermain di sini lalu Leong Seng Bu pinjam harpa tanciok sing terus ditabuhnya, dia membawakan sebuah lagu kenangan seorang jejaka yang jatuh cinta terhadap seorang gadis yang dipujanya, sayang dia tidak memperoleh tanggapan yang diharapkan. Cinta juga termasuk seni, dengan irama musik dapat menyatakan makna cinta, apakah lagu yang kau mainkan tadi adalah apa yang terkandung dalam sanubarimu demikian kata Cio Sing tertawa. Betul. Aku tahu, aku tidak setimpal jadi jodoh nona itu, maka tak berani aku nyatakan isi hatiku. Leong To'ako, orang setampan kau, pandai tulis pintar membaca, gadis cantik mana yang tidak setimpal jadi jodohmu, kenapa kau merendahkan diri? Gadis yang kupuja itu di samping pandai sastra, dia pun ahli silat pula Sio Suhu, kau pun pandai kungfu sudikah kau mengajarkan kepadaku, atau berilah petunjuk supaya aku dapat belajar pada seorang tokoh kosen. Apakah dia hendak mengorek isi hatiku demikian batin Tan Cio Sing, tapi melihat sikap orang yang tulus dan sungguh-sungguh, diam-diam dia salahkan jalan pikirannya yang tidak genah ini. Katanya dengan tawa getir, aku sendiri juga ingin belajar lebih tinggi, toh sejauh ini tak berhasil aku menemukan jago kosen. Sio Suhau, adakah jago kosen siapa yang sudah menjadi pilihan mutanya Liong Seng Bu? Tan Cio Sing mengelak, katanya, aku toh belum berkecimpung dalam bulim, siapa saja jago-jago kosen dalam bulim ini, hakikatnya aku tidak tahu. Dan lagi jago kosen hanya bisa ditemukan secara kebetulan, tak mungkin diburu-buru, sebelum ini kira bagaimana aku bisa tahu kepada siapa aku harus belajar. Liong Seng Bu seperti kecewa, katanya Lesu, adik cilik, memang betul ucapanmu. Biarlah aku berdoa semoga kelak aku bisa menemukan seorang jago kosen dan mengangkat guru kepadanya. Lebih baik kita tetap belajar harpa saja. Liong Toa Kopetikan harpamu sudah bertambah maju, kini marilah ku gantikan, coba ku bawakan syair lagu hasil ciptaanmu, kemarilah. Setelah menyambuti harpamu, tanciok sing duduk mendeprok lalu mulai menyetem serta siap membawa lagunya. Dikala mereka asik dan tenggelam dalam alunan irama harpamu, mendadak terdengar seorang tarik suara keras-keras terus berkauk-kauk dengan suara kasar dan serak, suaranya sumbang menusuk pendengaran, konsentrasi tanciok sing sampai buyar dan menghentikan petikannya. Tampak dari ujung pengkolan sana tiba-tiba muncul dua orang laki-laki yang bertampang kriminil. Berkerut kening Liong Sengbu, katanya, menyebalkan. Apa menyebalkan seru salah seorang laki-laki itu, kepada siapa kau tujukan ucapanmu dengan langkah lebar dia terus menumbuk ke arah Liong Sengbu. Jalanan gunung yang sempit terletak di atas ngarai ini memangnya licin dan membelakangi jurang, Liong Sengbu berdiri membelakangi jurang, meki di belakangnya ada pagar, kalau ditumbuk bukan mustahil dia bisa terjungkel ke bawah jurang. Karuan tanciok sing kaget, namun hendak menolong. Liong Sengbu jelas tidak keburu lagi, sementara seorang laki yang lain juga menumbuk ke arah dirinya. Lekas tanciok sing angkat harpanya seraya bergerak dengan hut injiu, sekali putar tau-tau dia seret orang itu lewat ke samping terus menyelonong ke belakang. Ilmu silat orang ini agaknya lumayan juga, meski badan kehilangan keseimbangan, tapi sekaligus diadoyongkan badan sambil angkat sebelah kakinya mendepak, sebelah kakinya pula menggantol ketumit tanciok sing maksudnya hendak menjegalnya jatuh. Untung bekal kepandayan tanciok sing sekarang tidak serendah beberapa bulan yang lalu, dalam keadaan kritis ini, gerakannya masih cepat lagi, sambil merendahkan pundak, sikutnya bekerja, bu kaki orang memang menggantol kakinya, tapi sebelum lawan kerahkan tenaga, dadanya sudah kena disikut sampai terjerumus jatuh terguling ke jalanan sempit yang menurun ke bawah sana. Waktu tanciok sing memutar badan, apa yang dilihatnya membuat hatinya mencelos. Yang dilihatnya kiranya laki-laki kasar itu sedang jatuh celentang di tanah, sementara bayangan liong sengbu sudah tidak kelihatan lagi. Cepat sekali laki-laki ini sudah melejit berdiri, sikapnya sudah siap menggasak tanciok sing pula tapi ragu-ragu. Agaknya dia melihat temannya yang terguling-guling itu, maka tidak berani bertindak pula secara semerono. Jarak kira-kira ada tiga tombak, angin pukulan menyampuk muka menimbulkan rasa pedas dan panas. Khawatir bukan tandingan lawan, lekas tanciok sing mencabut gelolok, sekali ayun dia mebelah sebuah batu gunung yang besar serta mementak, mari maju ingin aku tahu apakah batok kepalamu lebih keras dari batu ini. Betapa tajam golok pusaka tanciok sing ini, karuan laki-laki itu ciut nyalinya, tanpa berani bersuara segera dia putar tubuh angkat langkah seribu. Setelah kedua orang kasar itu dipukul kabur, baru tanciok sing mendengar teriakan liong sengbu, adik cilik, tolong, tolong. Waktu menengok keluar pagar, dilihatnya liong sengbu bergantung di atas curang, sebelah tangannya menangkap kaki sebatang cagak besi dari pagar gunung. Lekas ciok sing mencopot kain sabuk nfa, kedua kaki menggantol pagar besi, segera dia ulurkan kain sabuknya ke bawah, untung panjang sabuk kainnya pas-pasan mencapai tempat di mana liong sengbu bergelantung di udara. Pucat dan ketakutan yang teramat sangat membuat liong sengbu tak kuasa berbicara untuk sekian lamanya. Setelah napas teratur dan perasaan tenang kembali, baru dia ingat mengucapkan terima kasih kepada tanciok sing. Liong to aku, kata tanciok sing, peristiwa ganjil ini agak mencurigakan. Memangnya, kita tidak pernah bermusuhan dengan mereka sungguh aku tak habis mengerti kenapa mereka membuat kegara-gara, syukur Tuhan masih melindungi, kalau tidak tentu aku sudah hancur lebur di jurang sana. Liong to aku, kau terluka tidak? Syukur hanya lecet sedikit. Waktu orang tadi menumbuk datang, aku sempat mendengkul perutnya, tapi aku sendiri terjungkel ke bawah, untung aku sempat meraih caga besi. Adik cilik, kepandayanmu memang hebat, kedua orang kasar itu kena kau pukul pergi. Bukan kepandayan ku tinggi, mereka takut pada goloku ini, demikian ujar tanciok sing, terbayang kejadian tadi, rasa curiganya timbul lagi. Pikirnya, kalau tiga bulan yang lalu. Mungkin aku sudah celaka. Liong to aku katanya tidak bisa silat, tapi setelah disergap orang yang pandai kungfu, jiwanya masih selamat? Sungguh aneh bin ajaib. Adik cilik, tanya Liong sengbu, harpamu tidak kerusa. Mencelos hati tanciok sing, lekas dia periksa harpanya dengan teliti, akhirnya menghela nafas, katanya, untung tidak kurang apa-apa. Seisan masih banyak lagi tempat tamasha, setelah kejadian yang tidak menyenangkan ini, jadi lenyap seleraku untuk melancong. Hayolah kita pulang saja, sepanjang jalan ini Liong sengbu seperti khawatir bila kedua laki-laki kasar itu akan mengejar lagi, maka sikapnya tampak gugup dan sering celingukan, langkahnya pun buru-buru. Tapi tanciok singgah diam membatin, kalau benar kedua orang itu tiada bermusuhan dengan Liong to aku, kenapa mereka bertindak sekasar ini, kan tidak pantas bertujuan jahat? Tapi bukan mustahil tujuan mereka adalah diriku. Mungkinkah mereka anak buah Ie Chun Hang sulit juga? Tanciok singgah memperoleh jawaban dari rekaannya, diam-diam-diam malah sedikit menyesal dan merasa bersalah terhadap Liong sengbu yang harus ikut ketimpa bahaya. Pikirnya, kalau betul dugaanku, bukankah aku yang membuat Liong to aku turut susah? Setelah tiba di hotel baru Liong sengbu tampak lega dan dapat bicara dengan tertawa, katanya, Adik Cilik, hari ini aku terhindar dari kematian, kau pun dibuat kaget, marilah kita minum beberapa cawan untuk menenangkan hati. Entah karena kebanyakan minum atau karena terlalu lelah dan rasa ketakutan yang menghantui hatinya, setelah makan malam Liong sengbu terus menutup diri dalam kamar dan tidur dengan nyenyak, dengkur pernafasannya lambat dan teratur. Tapi Tanciok singgah malah gundah gulana tidak bisa memejamkan mata. Tanpa terasa didengarnya suara kentongan tukang rondeh yang mundar-mandir di jalan raya sebanyak tiga kali, berarti hari sudah menjelang subuh. Tanciok singg bangun perlahan-lahan lalu mengenakan bajunya, dengan suara lirih dia memanggil Liong to aku dua kali, tapi dengkur Liong sengbu masih sekeras babi, jelas tidak mudah untuk membangunkannya. pikiran Tanciok singg kalut seruet benang, pikirnya, sebetulnya aku masih bisa menemani Liong to aku beberapa hari lagi, tapi biarlah aku berangkat sendiri saja lebih cepat lebih baik. Yang terang kapan saja aku tahu harus berpisah dengan dia. Laki-laki kasar itu kalau hendak mencari story padaku, Liong to aku tentu tidak akan dia apa-apakan. Tengah dia menimbang-nimbang apakah dia perlu meninggalkan tulisan untuk memberi penjelasan kepada Liong sengbu, tiba-tiba daun jendela yang tertutup itu menjeplak terbuka sendiri, selarik sinar tampak meluncur dan trak sebuah pisau belati yang tajam kemilau tau-tau menancap di atas meja, di ujung belati yang menancap meja tertusuk secari kertas surat. Mengira musuh telah meluruk datang, lekas Tan Siok Sing ambil surat itu serta dibuka sampulnya, pikirnya, begini lebih baik, aku jadi terang duduknya persoalan, tapi setelah dia membaca isi suratnya, sungguh hamat di luar dugaannya. Surat itu bukan ditujukan dirinya, tapi ditujukan kepada Liong sengbu malah. Tulisan surat ini miring dengan gaya yang tidak karuan, jelas ditulis orang kasaran, bunyinya demikian, Liong seng, kebetulan kau berada di Gunbing, perhitungan lama kita harus lekas diselesaikan. Kalau kau berani, kita janji bertemu di Liong bun. Aku tidak akan membawa anak buah, kita bertanding satu lawan satu. Ku peringatkan kepadamu untuk, terakhir kali, mau lari kau tidak akan lolos dari pengawasanku, ku harap kau tahu diri. Sebetulnya Tan Siok Sing siap meninggalkan Liong sengbu secara diam-diam, setelah membaca surat ini, sesaat dia melenggong tiba-tiba sebuah tangan menyelonong dari belakang merebut pucuk surat yang dibacanya, kata orang di belakangnya, adik cilik, bikin kaget kau saja, entah kapan ternyata Liong sengbu sudah bangun dan tahu-tahu berdiri di belakang. Maaf Liong to aku, surat ini untuk kau, aku tidak tahu barusan sudah kubuka dan kubaca. Setelah membaca surat itu, berubah hebat muka Liong sengbu, katanya sesaat kemudian, adik cilik, ada sebuah hal, ku harap kau suka memaafkan diriku. Ku katakan aku tidak pandai silat, ini memang aku menipumu. Kelihatannya aku seperti si Ucai, yang benar aku pun kaum persilatan. Kemarin kau tidak terluka apa-apa, memangnya aku sudah curiga. Tapi aku tak habis mengerti, apa sebetulnya yang pernah terjadi? Panjang ceritanya, pendek kata aku pernah berbuat salah terhadap seorang jahat yang memiliki kepandaian tinggi, Kedua orang yang di Leongbun tadi hanyalah anak buahnya saja. Lalu siapa yang mengirim surat ini tanya Tan Tsiok Seng? Pasti anak buahnya juga. Orang jahat itu terlalu tinggi. Hati, caranya keji, hatinya kejam, dia memang yakin bahwa Aku tidak akan lolos dari telapak tangannya, maka dia mengundang untuk bertanding satu lawan satu. Agaknya dia sengaja supaya aku banyak menderita lahir batin baru akan membunuhku. Undangannya itu jelas tidak bermaksud baik. Kalau kau memang bukan tandingannya, lebih baik kau tidak usah tepati undangannya. Tidak ada gunanya, anak buahnya tersebar di mana-mana, kemana aku lari tetap kecari juga. Umpama hari ini aku berhasil lolos besok juga pasti harus membuat perhitungan. Kecuali ada seorang jago kosan yang sudi membantuku. Sayang, besar keinginanku membantu apa daya tenaga tak sampai? Musuhmu itu pasti teramat lihai, kedua anak buahnya tadi, aku pun bukan tandingan mereka. Aku tahu. Bicara terus terang, aku bersahabat dengan kau, maksudku ingin minta bantuanmu, tapi dari peristiwa tadi, meski kepandainmu lebih tinggi dari aku, kau tetap bukan tandingan gembong penjahat itu. Umpama kau tetap hendak membantuku, terpaksa aku harus menampi kebaikanmu, aku tidak ingin kau mendapat susah. Adik cilik buntalanmu sudah kau siapkan, apakah kau sudah siap meninggalkan tempat ini? Merahmu katan Tsiok Sing, katanya, bukan maksudku hendak pergi di luar tau liong to aku, tapi, tapi. Adik cilik, lekaslah kau pergi, tak perlu kau menjelaskan padaku. Begini besar perhatianmu kepadaku, tidak sia-sialah kami bersahabat. Mati hidup seseorang sudah ditentukan takdir, kalau besok malam aku memang harus celaka, aku pun akan menerima nasibku ini. Bergolak dadatan Tsiok Sing, sifat satrianya berkobar, tanpa pikirkan diri sendiri lagi, segera dia berseru, liong to aku, kau ikut aku saja? Ikut kau. Kemana to aku, kau tak usah peduli, aku punya satu tujuan. Kalau tak bisa lolos bagaimana? Bukankah kau ikut celaka malah? Tadi aku ingin pergi diam-diam karena aku belum tahu persoalanmu. Kini setelah kau menghadapi marah bahaya, kalau aku tidak ikut memikul bebanmu, buat apa persahabatan kita ini? Aku juga tidak tahu apakah kita bisa lolos, tapi kan lebih baik dari menunggu nasib. Lekas liong sengbu goyang-goyang tangan, katanya, jangan, lebih baik kau lari seorang diri saja. Kau berkata demikian berarti memandang rendah diriku. To aku sebetulnya kau tidak perlu banyak khawatir, tempat itu tidak jauh dari Gunbing, kalau sekarang berangkat, menempuh perjalanan siang malam, kalau lari cepat, besok malam tentu sudah tiba di tempat tujuan. Setiba di tempat itu, pasti ada orang akan membantu. Betapa lihai musuhmu, pasti takkan petingkah di sana. Kuatir liong sengbu tidak mau ikut lari, terpaksa dia sedikit membocorkan rahasia itu. Girang liong sengbu bukan kepalang, lekas dia rogoh keluar sekeping uang mas terus ditaruh di atas meja, Katanya, syukur adik begini setia kawan, baiklah sekarang kita berangkat. Tak usah mengganggu pemilik hotel. Maksud Tan Cio Ksing adalah ingin mengajak liong sengbu ke Cio Klin dan semoga diterima Tio Tan Hang sebagai murid. Alam pikiran Tan Cio Ksing memang terlalu jenaka, karena ibadah dan merasa punya kewajiban sebagai sesama sahabat, Kalau teman memang hadapi bahaya adalah pantas kalau dia ikut memikul kesulitan yang menimpa liong sengbu, Padahal dia tidak memikirkan untung rugi akibat yang diperbuatnya ini. Tio Tan Hang adalah pendekar besar yang dikagumi dan dia agungkan oleh kaum persilatan di kolong langit ini, Sudah tentu dia berjiwa ksatria dan perkasa dalam membela kepentingan si lemah. Dengan membawa surat dan barang. Milik Intai Hyap memohon sesuatu bantuannya, tentu dia akan meluluskan permintaanku. Jikalau dia suka menerima liong sengbu sebagai muridnya pula sudah tentu baik sekali, Umpama tidak mau, demi memandang muka Intai Hyap. Paling tidak pasti suka melindungi liong sengbu, demikian pikir Tan Cio Ksing. Tapi apakah Tio Tan Hang masih hidup, setiba di Cio Klin apakah lantas dapat menemukan Tio Tan Hang? Semua ini masih sukar diramalkan, oleh karena itu terhadap liong sengbu dia masih belum berani menjelaskan sejujurnya, Sebelum tiba di Cio Klin, sementara dia hanya akan memberi keterangan samar-samar. Setelah meninggalkan uang, secara diam-diam liong sengbu dan Tan Cio Ksing meninggalkan hotel itu. Baru sekarang Tan Cio Ksing menyadari bahwa ginkang orang ternyata masih lebih tinggi dibanding dirinya. Tinggi tembok kota Gunbing ada tiga tombak, Tan Cio Ksing takkan mampu melompat mia, maka liong sengbu merambat naik lebih dulu dengan ilmu cecak merambat, lalu menggunakan tambang panjang yang memang sudah disiapkan mengerek Tan Cio Ksing ke atas. Setiba di luar kota, langkah satu long sengbu ternyata lebih ringan bagai terbang, kecada ayahnya jelas jauh berbeda dengan sebelum ini, sekuat tenaga Tan Cio Ksing kerahkan kemampuannya baru sejajar. Tak nyana liong to aku pandai berpura-pura dan menipu orang. Tanpa merasa Tan Cio Ksing geli sendiri akan kebodohannya yang sejak mula kira orang adalah pelajari yang lemah, tapi dia merasa jengkel juga karena telah tertipu mentah-mentah. Dasar bajik dan jujur lekas dia berpikir pula, dia punya kesulitannya sendiri, bukankah ada beberapa persoalan yang tidak mungkin kubicarakan dengan dia? Mendengar musuh liong sengbu sedemikian lihai, sepanjang jalan hati Tan Cio Ksing ikut kebat-kebit, kuatir di tengah jalan bentrok dengan musuh lihai dan teringkus. Balik. Namun di luar dugaannya, sepanjang jalan ini tiada terjadi apa-apa pula, mereka tiba di tempat tujuan satu jam lebih pagi, sebelum senja dengan selamat mereka pun tiba di Cio Klin. Hembusan angin barat di waktu senja memang membawa suasana hangat dan silir nyaman, waktu angkat kepala, tampak puncak-puncak batu yang tak terhitung banyaknya terbentang di depan mata, berlapis-lapis dan bersusun seperti sedang lomba menembus langit. Dengan langkah gontai mereka mulai memasuki hutan batu, tampak di tengah sana sebatang balok batu besar seperti bergelantungan di tengah udara melintang panjang, di atas batu terukir empat huruf yang berbunyi, Tian Kei Gi Kin, Tuhan mencipta pandangan aneh, di sebelah dan sekitar fa masih pula banyak tulisan-tulisan dari pujangga-pujangga yang memujikan keindahan alam ciptaan Tian ini. Selintas pandang ke dalam hutan batu, tampak pintu seperti beribu berlaksa banyaknya, suasana tenang sepi dan menjelang keremangan malah menjadikan keadaan sekitarnya serba mengerikan. Leong Seng Bu tampak menampilkan rasa kaget dan senang luar biasa, dia berhenti di ambang pintu hutan batu, katanya, Adik Cilik, bukankah di sini hutan batu? Betul, marilah kita masuk. Kenapa, apa kau merasa adanya gejala yang tidak benar? Nanti dulu, nanti dulu. Sebelum ini pernahkah kau datang ke Ciwok Lin? Tidak, belum pernah. Terlalu berbahaya kalau begitu. Dalam catatan kuno ada dikatakan, kalau laksana pintu hutan batu sampai tertutup, tak ubahnya berada dalam petin koh ciptaan cukat liang di jaman semkok dulu. Memangnya boleh kita masuk secara gegabah. Jikalau sampai kesasar dan salah jalan, selama hidup ini takkan bisa keluar dari hutan batu. Menempuh sedikit bahayaku kira juga patut, Ciam Pue Kosen yang hendak kita cari itu, justru bertempat tinggal di dalam Ciwok Lin. Siapa Ciam Pue Kosen itu? Sudahkah kau sekarang berterus terang padaku? Kalau aku sudah mengajaknya kemari, adalah logis kalau aku terangkan asal usul Tio Tan Hong. Maka dia berkata, yahlah Tio Tan Hong Tio Tai Hiap yang diakui secara umum sebagai jago pedang nomor satu di jagad ini. Haya, teriak Leong Seng Bu, kenapa tidak kau jelaskan sejak semula, jadi kau kenal Tio Tai Hiap? Kuatir orang salah paham Tan Ciwok Sing berkata, bukan aku sengaja mau main teka teki waktu meninggalkan Gun Bing, aku tidak pernah duga kita bakal tiba di tujuan begini leluasa. Tapi selamanya belum pernah aku bertemu dengan Tio Tai Hiap, jadi belum bisa dikatakan kenal. Leong Seng Bu menarik muka, katanya, Adik Cilik, apakah kau tidak berkelakar denganku? Tuh aku tak usah gelisah, dengar dulu penjelasanku. Walau selamanya belum pernah aku bertemu dengan Tio Tai Hiap, tapi aku mendapat titipan seorang untuk menemui beliau. Orang itu adalah famili dekat Tio Tai Hiap, dan memberitahu padaku, asal aku menjelaskan urusannya, Tio Tai Hiap pasti akan sudi menerima aku sebagai muridnya. Orang itu siapa? Urusan apa pula yang dia titip supaya kau kerjakan? Pertanyaan bertubi ini seolah-olah hendak membanting kuali mengorek intip ini membuat Tan Ciwok Sing serba susah. Haruskah dia membeber rahasiain HOU kepadanya? Melihat orang mengunjuk sikap serba susah, sengaja liong sengbu menghela nafas, katanya, Adik Cilik, sebetulnya tidak pantas aku mencari tahu rahasiamu, tapi soal ini menyangkut urusan mati hidupku, adalah jama kalau aku prihatin akan hal ini. A.I., Adik Cilik setelah kita bergaul selama beberapa hari ini, memangnya kau masih tidak percaya kepadaku? Dan lagi kalau aku tidak tahu menahu segala persoalan ini, bila berhadapan dengan Tio Tai Hiap, mungkin sukar aku memberi jawaban yang tepat. Kalau aku sudah mau membawa liong to aku menemui Tio Tai Hiap, cepat atau lambat rahasia ini pasti diketahuinya juga. Waktu aku memberi laporan kepada Tio Tai Hiap, memangnya aku harus menyuruh dia menyingkir dulu? Kalau akhirnya toh dia mesti tahu, soal cepat atau lambat yang terpaut beberapa jam ini kenapa harusku jadikan alasan maklumlah Tan Cio Xing bertapapun baru berusia belasan, meski sudah kenyang hidup menderita, namun dia masih cetek pengalaman dan belum bisa membedakan baik buruk serta menyelami keculasan hati manusia, akhirnya dia membeberabasya itu, orang itu bernama In Hao, dia keponakan dekat Tio Tai Hiap. Kenapa tidak dia sendiri yang mencari Seng Paman, malah titip kepada mutannya liong seng bu. In Tai Hiap sudah meninggal, sebelum ajalnya itu dia berpesan kepadaku, teringat betapa mengenaskan kejadian waktu itu, tanpa merasa dia mencucurkan air mata. Adik cilik kau masih begini sedih, bolehlah kau menangis sepuas-puasnya, meski aku bukan sanak kadangmu, tapi persahabatan kita sudah laksana saudara kandung, boleh kau anggap aku sebagai sanak kadang sendiri. Soal yang menyedihkan setelah terlampias dalam tangis, mungkin perasaanmu bisa sedikit longgar. Liong Seng Bu memang sengaja hendak mengorek keterangannya, maka kata-katanya kelihatan setulus hati. Sayang Tan Cio Ksing yang belum kenyang mengalami gelombang hidup ini, mana dia tahu kemunafikan hati orang, tanpa sadar dia menjadi haru dan menaruh simpatik padanya. Kalau rahasia sudah bocor sedikit, seperti juga tanggul yang bocornya semakin besar sehingga air bah akhirnya tidak tertahan lagi. Waktu Tan Cio Ksing menyeka air mata, rahasia dirinya pun telah habis dia ceritakan tanpa tedeng aling-aling. Setelah taulik kaliku persoalannya sudah tentu bukan kepalang senang hati Liong Seng Bu, namun lahirnya dia berpura-pura ikut sedih dan prihatin, katanya membujuk, Adik Cilik, pengalaman hidupmu memang harus dikasihani, penderitaan lahir batinmu memang patut dikasihani, kini tiba saatnya kau membangkitkan semangat. Kau membawa golok entai hiap, tanda bukti ini kukira sudah cukup, apalagi kau pun membawa buku ilmu pedang karya Tio Tai Hiap sendiri, Tio Tai Hiap pasti percaya padamu dan mengangkatmu sebagai murid. Doakan saja. Malah aku masih punya angan-angan, jikalau kita bisa menjadi suhengte, bukankah lebih baik? Liong Seng Bu berpura-pura amat haru dan terima kasih, katanya, Adik Cilik, terima kasih atas penghargaanmu akan diriku, bahwa aku bisa berlindung di tempat Tio Tai Hiap sudah cukup puas bagi aku, sampai di sini mendadak dia seperti teringat sesuatu, katanya, Adik Cilik, tanda kepercayaan yang diberikan intai hiap untukmu tidak kau hilangkan bukan? Barang sepenting ini, mana boleh hilang? Nah coba lihat, kiem boh karya Tio Tai Hiap dan ilmu golok ajaran keluarga in semua kusimpan dalam kotak ini, sambil bicara dia keluarkan kotak kayu persegi itu. Seperti mencorong bola metal yang sengbu, dia maju mendekat ke samping Tan Tio Ksing, mendadak dia ulur jari menutup Cian Bun Hiap di bawah ketiak Tan Tio Ksing secara keras. Baru saja Tan Tio Ksing hendak membuka kotak itu, sungguh mimpi pun tak pernah terbayang olehnya bahwa Liyong Seng Bu yang sudah dipandang sebagai saudara kandung sendiri ini bakal membokongnya. Beluk kontan dia tersungkur jatuh. Cian Bun Hiap adalah salah satu dari dua belas siatu di tubuh manusia yang membuat badan lemas lunglai, kalau kena ditutup, takkan mampu bergerak sedikit pun, bicara pun tidak bisa, tapi tetap sadar dan dapat mendengarkan. Tanpa hiraukan Tan Tio Ksing yang tersungkur, Liyong Seng Bu merebut kotak kayu itu lebih dulu, lalu dia jemput pula golok pusaka itu, serunya berjingkrak senang seperti si gila putus lotre, adik cilik, katanya kemudian, jangankah salahkan bila aku bertindak keji, daripada kau yang menjadi murid Tio Tan Hong, kan lebih baik aku saja yang menjadi muridnya, tahulah Tan Tio Ksing bahwa orang hendak memalsu dirinya, menipu Tio Tan Hong menerima dia sebagai murid, karuan bukan kepalang dongkol, gemes dan marah hatinya, hampir saja dia kelengar dibuatnya. Di tengah gelak tawanya yang menggila, Liyong Seng Bu berkata lebih lanjut, sebetulnya setelah aku memperoleh kebaikan ini dari kau, tidaklah pantas kalau aku membunuhmu. Tapi aku yakin kau tidak akan terima menderita kerugian besar ini, umpama kau tidak akan mencari perkara padaku kelak, aku khawatir kau akan membocorkan rahasiaku ini. Supaya tidak menjadikan bencana dikelak kemudian hari, terpaksaku bunuh kau dan kusumbat mulutmu. Tapi harpa kesayanganmu ini akan kukubur bersamamu, terhitung aku menanam sedikit kebaikan demi persaudaraan kita. Pelan-pelan Liyong Seng Gebu mencabut kelolok, setelah disentil sekali, dia memuji, golok bagus, golok bagus, seperti kucing yang mempermainkan tikus yang telah dicaploknya, dia mengamati, mengelus dan membolak-balik golok pusaka itu di samping Tan Cilok Seng, tapi tidak segera Ayun Golok membunuhnya. Baru sekarang Tan Cilok Seng menyesal dan gegetun, pikirnya, gobloku sendiri, kenapa mau percaya begini saja terhadap orang yang baru dikenalnya, apa boleh buat, terpaksa dia pejam mata menunggu kematian saja. Mendadak terdengar suara dua orang yang berpadu, golok bagus, golok bagus, keri yang keji, keri yang keji. Sudah tentu kaget Leong Seng Bu bukan main, tak sempat lagi dia Ayun Goloknya untuk membunuh Tan Cilok Seng, lekas dia lompat ke samping, golok melintang melindungi badan baru pelan-pelan dia menoleh. Mendengar suara yang pernah didengarnya ini, Tan Cilok Seng buka matanya pula, ternyata kedua orang ini bukan lain dua laki-laki kasar yang sengaja cari perkara di Leong Bun itu. Leong Seng Bu tertawa sambil memasukkan golok ke dalam sarungnya, katanya, kiranya kalian berdua, bikin kaget aku saja. Tapi, kenapa kalian pun ikut menyusul kemari? Laki-laki yang bertubuh kekar itu berkata, Leong Lo Sam, ku ucapkan selamat akan kesuksesanmu. Kemarin kami ikut membantu sebagai pembantu pemainmu, tidak jelek bukan permainan kami. Baru sekarang Tan Cilok Seng kembali sadar, musuh yang diomongkan Leong Seng Bu kemarin hakikatnya hanya isapan jempol belaka, ternyata dia memang sekongkol dengan kedua laki-laki ini untuk menipu dirinya. Leong Seng Bu tertawa dipaksakan, katanya, Loli, kau punya tampang kriminal dan pandai memerankan orang jahat, sudah tentu permainanmu kemarin bagus sekali. Laki-laki lainnya yang bertubuh lebih pendek berkata, tapi, usaha dagang ini kan kita kerjakan bersama, setelah kau memperoleh keuntungan besar tentunya tidak melupakan kami berdua. Itu sudah selayaknya, kita kan seperti saudara sendiri, memangnya kalian masih tidak percaya padaku. Yang dipanggil Loli berkata, bukan tidak percaya, tapi ada lebih baik kalau kita selesaikan usaha bersama ini secara damai saja. Kalau toh sudah berhasil maka pembagian harus sama dan adil. Kalau secara diam-diam kami tidak membuntutimu kemari, care bagaimana kami tahu kau berhasil atau tidak. Merasakan nada pembicaraan mereka sudah tidak mempercayai dirinya lagi, maka Liong Seng Bu berkata, apa yang ku ucapkan kepada bocah ini tadi, tentu kalian juga sudah dengar. Maka kalian tentu sudah tahu, maafatnya masih belum kita capai seluruhnya. Coba pikirkan, Tio Tan Hang hanya mau menerima seorang murid, terpaksa hanya aku saja yang memalsu dirinya. Kelak bila aku berhasil mempelajari kungfu tinggi, baru bisa aku membagi hasil dengan kalian. Laki-laki kasar tinggi itu berkata, bagaimana pendapatmu Lohan? Manfaat besar memang ada di belakang, namun keuntungan kecilkan sekarang juga bisa dibagi bukan kata orang Sihon? Apa yang perlu dibagi sekarang Liong Seng Bu menegas? Lito aku, kata orang Sihon, kau terima golok pusaka. Sedang aku menginginkan kiamboh itu, bagaimana tidak? Langsung menjawab pertanyaan Liong Seng Bu sebaliknya dia berunding dengan laki-laki Sili itu, jelas bahwa mereka sebelumnya sudah ada kata sepakat. Laki-laki kekar Sili bergelak tawa, katanya, sebetulnya kiamboh karya Tio Tan Hang sedikit lebih bernilai, tapi kita, kan sesama saudara, aku sebagai engkau boleh saja mengalah, terserah bagaimana keinginanmu. Lekas Liong Seng Bu berkata, bagaimana boleh kira begitu? Liong Lo Sam, dingin tegas suara laki-laki kasar, seorang laki-laki harus tahu diri, dalam hal ini kau sudah memperoleh keuntungan yang paling besar, buat apa berdebat dan rebutan pula dengan kami. Orang Sihon itu menambahkan, memangnya, Liong Lo Sam, coba kau pikir, setelah kau menjadi murid Tio Tan Hang Jago pedang nomor satu di dunia ini, berarti kumfumu klak nomor satu di jagad ini, bukankah keuntungan yang kau peroleh jauh lebih berharga dari golok pusaka atau tiamboh segala? Memangnya kau tidak rikuh mengukui soal sepele dan kecil ini. Liong Seng Bu menyeringai getir, katanya, to aku berdua tidak fahu, kedua barang ini harus kugunakan sebagai tanda kepercayaan supaya bisa bertemu dan dipercaya oleh Tio Tan Hang. Kelak setelah aku berhasil belajar kungfu kan belum terlambat ku berikan kepada kalian. Itu waktu bukan saja boleh aku serahkan golok dan kiamboh, kungfu yang telah ku pelajari juga bisa kuajarkan titik pula kepada kalian, bukankah itu lebih menguntungkan? Mendelik mati laki-laki kekar, katanya, Liong Lo Sam, bukan aku sebagai saudara tua ini tidak percaya kepadamu, memangnya kami goblok harus menunggu selama itu. Liong Seng Bu mengerutkan alis, katanya, kalau kalian ambil kedua barang kepercayaan ini, kira bagaimana aku harus menemui Tio Tan Hang dan mendapat kepercayaan ya? Liong Lo Sam, ujar laki-laki pendek sihan, mulutmu manis pandai bicara. Segala rahasia telah kau ketahui dari mulut bocah ini, memangnya apa pula yang kau khawatirkan? Jangan kalian lupa Tio Tan Hang tokoh besar yang pernah digembleng dalam pengalaman hidup, memangnya dia gampang ditipu seperti bocah ingusan ini? Belum tentu, ucap laki-laki sihan, kau bisa juga menipunya asal tepat pada sasaran, In Hao mati di KW Ili ini memang kenyataan. Kiharpa kakek dan cucu berbudi terhadap In Hao, ini pun tidak keliru. Kalau toh apa yang diceritakan semua kenyataan, tanpa tanda pengenal segala juga pasti keteranganmu dipercaya. Laki-laki kekar itu jadi kurang sabar, katanya, Liong Lo Sam, terserah bagaimana kau akan menipu Tio Tan Hang, yang terang kami tidak mau membantumu secara percuma. Tadi aku sudah berjanji kelak akan membagi hasil pada kalian, kata Liong Seng Bu. Kelak, kelak, siapa tahu kelak kau akan mungkir dan menyikat seluruh hasil hari ini. Pendek kata, tidak usah banyak bicara lagi, golok dan kiambo harus kau serahkan, kalau tidak, terpaksa kami tidak sungkan lagi kepadamu. Liong Seng Bu bersikap apa boleh buat, katanya Getir, agaknya kalian memang tidak percaya lagi kepadaku, terpaksa aku kabulkan keinginan kalian. Memangnya, sebaiknya sejak tadi kau terima usul kami, kau tidak perlu banyak debat kata laki-laki Shili. Orang Shihon berkata, kotak yang berisi kiambo itu kau letakkan di tanah, aku bisa mengambilnya sendiri. Betul, laki-laki Shili tersadar, lemparkan golok itu, tak usah kau kemari. Liong Seng Bu tertawa pahit, katanya, kalian begini curiga, memangnya siyaung tak bakal membokong kalian lalu dia keluarkan kotak itu dan diteruh di tanah. Orang Shihon memutus sebatang dahan sebagai gent terlalu menjungkit kotak itu ke arahnya. Sementara laki-laki kekar itu berseru, lemparkan golok itu kemari. Ya, terimalah, seru Liong Seng Bu, mendadak sinar golok berkelebat bagai kilat, dengan gerakan yang luar biasa cepat mendadak. Liong Seng Bu mencabut golok terus ditimpu. Walau sudah bersiaga, tapi tidak terbayang oleh laki-laki kekar ini setelah tipu daya Liong Seng Bu mereka bongkar, dia masih berani turun tangan keji pada mereka. Mau meloloskan senjata menangkis terang tidak keburu lagi. Maka terdengar krat menyusul darah mun krat berhamburan, tahu-tahu golok pusaka itu sudah menusuk amblas ke ulu hatinya. Pada saat itu pula laki-laki Shihon itu telah timpukan sebatang kongpiau. Mendengar deru angin kencang, lekas Liong Seng Bu mendak ke bawah sambil berputar miring. Tapi taurung pundaknya terserempet lecet berdarah, untung tidak sampai mengenai tulang pundaknya. Cepat sekali tanpa berjanji kedua orang sama menubruk ke sana untuk merebut golok. Ternyata orang Shihon setengah langkah lebih cepat, tapi dia tidak sempat memungut golok tersebut. Terpaksa dia tendang golok itu ke samping sehingga keduanya sama-sama tidak memperoleh apa yang diinginkan. Liong Loh Sam, bentak laki-laki Shihon, keji benar kau. Siapa salah, kalian memaksa aku turun tangan, bantah Liong Seng Bu. Kedua orang saling menyalahkan, namun kaki tangan mereka tidak pernah berhenti. Rebah di tanah tak mampu berkutik. Tan Chok Sing hanya mendelong mengawasi mereka baku hantam, diam-diam dia berpikir, kepandaian Liong Seng Bu ternyata memang lebih unggul dari aku. Kepandaian laki-laki Shihar ini juga lebih tinggi dari aku. Dinilai taraf kepandaian silat Liong Seng Bu setingkat lebih unggul, tapi pundaknya tergores piau, sedikit banyak mengurangi kelincahannya, maka keadaan tetap sama kuat. Hanto aku, hentikan saja pertempuran ini, demikian kata Liong Seng Bu, golok dan kiamboh akanku serahkan kepadamu. Siapa lagi percaya omongan setanmu, damprat laki-laki Shihon? Biang dengan sejurus pukulan tiangkun, dia pukul dada Liong Seng Bu, bagai sebatang tonggak kayu yang terpukul, Liong Seng Bu terhuyung kaku beberapa langkah terus roboh dan terbanting dengan keras. Girang laki-laki Shihon, lekas dia memburu maju hendak memeriksa apakah seng korban sudah mampus atau masih hidup, baru saja dia angkat kaki hendak persen lagi dengan sekali tendangan ke ulu hati orang, tak nyana baru saja kakinya terangkat tahu-tahu terasa kesemutan, dia sendiri tak kuasa berdiri tegak lagi terus roboh tersungkur. Ternyata Liong Seng Bu menggunakan akal licik pula, dia pura-pura terpukul luka parah, rebah celentang menunggu musuh maju mendekat, mendadak kedua kaki bekerja, lawan kena di jegalnya roboh. Dengan menahan rasa sakit di dada Liong Seng Bu melejit bangun terus meninih di atas badan laki-laki Shihon. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya jari-jari Liong Seng Bu mencekik leher orang Shihon, sudah tentu laki-laki Shihon berontak dan merontak sekuatnya sambil berguling-guling. Pertempuran ala binatang buas ini memang amat mengerikan. Tulang iga Liong Seng Bu putus dua, tapi sepuluh jari jemarinya laksana tanggem mencekik kencang leher lawan, sedikit pun tidak pernah kendor. Kira-kira setengah sulutan dupa, lambat laun laki-laki Shihon mengeluarkan suara keluhan aneh dari lehernya, akhirnya dia tak kuat bertahan lagi, napas putus jiwa melayang. Tan Chiok Seng. Sampai merinding dan seram melihat adegan yang mengerikan ini. Liong Seng Bu kehabisan tenaga, napasnya empas-empis, luka-lukanya tidak keringan lagi. Meski kedua temannya berhasil dibunuh, tapi dia sendiri sekarang tidak kuat berdiri. Lama kemudian baru dia merayap kesana memungut golok pusaka dari tubuh laki-laki kekar. Lobang besar di dadanya segera menyemburkan darah yang deras, jiwanya tidak tertolong lagi. Terasa lungelai sekujur badan Liong Seng Bu, pikirnya, untung hiatu bocah ini sudah kututuk, tak usah khawatir dia bisa mengerjai aku biar nanti kubunuh juga dia. Setelah beristirahat sejenak lagi, dia merayap pula kesana mengambil kotak itu. Saking senang dia sampai terloroh-loroh, dua pusaka kini berada di tanganku, karena tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, sambil terkial-kial dia membuka tutup kotak. Rasa puas harus diutamakan, ingin dia menyaksikan kiam buah macam apa sebetulnya karya atau ciptaan Tio Tan Hang yang termashur itu. Tak nyana saking girang dan berakhir dengan rasa duka, belum lenyap gelak tawanya, tahu-tahu dia menggembor kesakitan. Ternyata waktu membuka tutup kotak yang menyentuh alat rahasia, begitu tutup terbuka, lembaran-lembaran pisau kecil itu seketika mengiris putus sebuah jari tangannya. Umumnya jari sakit bisa meresap kesam-sam apalagi dalam keadaan lunglai seperti liong sengbu, badan terluka luar dalam lagi, kini sebuah jarinya harus terputus lagi, sudah tentu kondisi fisiknya menjadi semakin goyah. Setelah menjerit kesakitan, kontan dia jatuh semaput. Gantitan Tio Ksing yang kaget dan girang, pikirnya, Tian memang maha adil, yang berbuat jahat tentu memperoleh ganjaran setimpal. Tadi sebetulnya aku sudah hendak membukakan kotak itu, jikalau dia tidak begitu keburu nafsu, pasti kiam buah itu kini sudah berada di tangannya. Dia menutuk hiatoku, tapi kero membuka kotak tidak tahu, patutlah kalau dia harus mengorbankan sebelah jarinya. Tak nyana kotak itu sekali lagi membantuku, tapi Tan Tio Ksing sekarang belum lagi terhindar dari mara bahaya. Kuncinya terletak pada, apakah hiatonya yang tertutup bisa punah sebelum liong sengbu siuman dari pingsannya? Soalnya liong sengbu menggunakan jiong jiohoat menutup jalan pelemasnya, tanpa bantuan orang untuk membebaskan sendiri hiatoku itu harus makan waktu 12 jam padahal liong sengbu hanya jatuh semaput saja. Apalagi dasar kungfunya juga tidak lemah, meski luka-lukanya cukup parah, tapi yakin sebelum 12 jam tentu dia sudah siuman. Maka jiwatan Tio Ksing pasti terancam bahaya. Di tempat belukari yang jauh dari keramaian penduduk seperti ini, mana mungkin orang datang kemari? Kecuali Tio Tan Hong yang semayam di dalam Cio Klin kebetulan keluar. Tapi Cio Klin begini luas, pucuk-pucuk batu berlapis dan bersusun ribuan seperti bentuk pintu-pintu langit, kalau Tio Tan Hong semayam jauh di dalam hutan batu, betapapun keras kejadian di luar sini juga takkan terdengar dari dalam, memangnya tanpa sebab dan alasan mungkinkah Tio Tan Hong keluar. Mulut tak mampu bersuara lagi, karuan Tan Tio Ksing hanya tertawa getir saja sambil terima nasib. Dengan mendolong dia awasi keadaan Leong Seng Bu, sedikit kaki tangan atau badan Leong Seng Bu bergerak, jantungnya pun ikut berdetak, untung sejauh ini Leong Seng Bu tetap belum siuman. Padahal hari itu sudah mulai gelap, siasialah dia mengharap pertolongan orang lain. Lama-kelamaan Tan Tio Ksing tak tahan mengalami siksaan lahir batin ini, meadadak pikirnya, daripada menunggu pertolongan orang lain, kenapa aku tidak berusaha menolong diriku sendiri, kenapa tidak ku coba kerahkan hawa murni untuk membebaskan tutukan hiatu ini. Umpama usaha ini sia-sia, kan lebih baik daripada menunggu kematian begini. Maka dia tidak pedulikan mati hidup Leong Seng Bu lagi, memusatkan konsentrasi lalu mulai kerahkan hawa murni. Buku Pelajaran Ilmu Golok dan Pukulan Peninggalan Inhaou ada juga yang tercantum Kera Belajar Luwakang. Luwakang yang terlatih baik ini dapat membantu membebaskan hiatu yang tertutup. Tapi Tan Tio Ksing baru latihan 3 bulan, hasilnya boleh dikata baru pupuk dasarnya saja, untuk membebaskan tutukan hiatu sendiri sudah tentu bukan suatu kerja yang mudah. Entah berapa lamanya, terasa oleh Tan Tio Ksing hawa hangat tiba-tiba timbul dari pusarnya, agaknya usahanya sudah mulai menunjukkan hasilnya. Meyakinkan Luwakang tingkat tinggi bila sudah mencapai taraf tertentu, untuk membebaskan tutukan hiatu di tubuh sendiri biasanya paling lama memakan waktu setengah jam, tapi sekarang entah berapa jam telah berlalu, Tan Tio Ksing tetap hanya dapat menghimpun sedikit demi sedikit hawa murninya, bahwasannya badan masih tetap tidak mampu bergerak. Hari sudah gelap, untung Seng Dewi malam yang setengah bulat bercokol di cakrawala. Tiba-tiba Liong Seng Bu menggeliat serta membalik badan, mulutnya berkerok-kerok seperti suara kodok agaknya takkan lama lagi pasti dia sudah sioman. Diam-diam Tan Tio Ksing kertak gigi, batinnya, mati hidup sudah ditentukan takdir, betapapun aku harus terus berusaha, maka dia tidak peduli lagi ada kejadian apa di sekitarnya, metu, tidak melihat kuping tidak mendengar. Karena itu, hawa murni yang diakerahkan menjadi bertambah cepat dan lancar. Akhirnya Liong Seng Bu sioman juga. Darah masih menepes dari jarinya yang putus, sakit dan perihnya luar biasa. Tapi dia sudah mulai dapat bergerak. Setelah membubungi obat pada luka-luka jarinya, istirahat pula sejenak, setelah badan terasa sedikit segar, dengan hati-hati dia memeriksa, didapatinya. Kotak itu masih terletak di samping kakinya, tutup kotak ternyata sudah menutup kembali. Liong Seng Bu jemput dahan pohon yang dibuat menyongkel oleh laki-laki pendek tadi, pelan-pelan dia sentuh kotak itu, lalu didorong kian kemari tapi tiada menunjukkan reaksi apa-apa, akhirnya dia membesarkan nyali, namun dengan rasa kebat-kebit dia masukkan kotak itu ke dalam kantongnya. Kalau tidak dibuka kotak itu takkan menyentuh alat rahasianya. Waktu Seng Dewi malam bercokol di tengah langit, barulah Liong Seng Bu pulih seluruhnya, namun tenaganya baru terhimpun dua bagian. Pikirnya, bocah ini berkepandayan lumayan mungkin sebelum 12 jam dia sudah bebas Hyattonia, maka perlu aku segera membunuhnya, padahal waktu itu sudah lewat 8 jam setelah Hyattu Tan Tsiok Sih tertutup, sebelum terang tanah Hyattonia, takkan punah sendirinya. Memang Liong Seng Bu tidak pernah menduga bahwa Tan Tsiok Sih sedang berusaha membebaskan tutupan Hyattonia, maka dengan menabahkan hati dia angkat golok pusaka serta berkata pula tertawa, adik cilik, untung aku sudah siuman lebih dulu, sebelum Hyattomu yang kututup punah, ini berarti umurku memang panjang, maka tak usah kau menyesali nasibmu ini. Sekonyong-konyong terdengar suara terang, entah dari mana datangnya sebutir krikil tiba-tiba membentur goloknya sampai tak kuasa dia memegangnya lagi, jatuh berkerontangan di tanah. Karuan Liong Seng Bu kaget setengah mati, waktu udah menegas, dilihatnya Tan Tsiok Seng sedang melompat bangun berdiri. Ternyata menghadapi detik-detik yang genting ini, kiking pet mah di tubuhnya yang belum lancar karena tutukan Hyattu di tubuhnya mendadak jebol, seperti air bah yang tak terbendung, hawa murninya lantas mengalir bagai arus. Kencangnya, sudah tentu Hyattu yang tertutup jadi terbuka karenanya. Setelah menjatuhkan golok di tangan orang Tan Tsiok Seng lantas menudingnya serta mendamprat, Liong Seng Bu, siasialah kau membaca buku-buku kuno dari para nabi, tapi sepak terjangmu ternyata begini rendah dan hina, untung Tuhan memang maha pengasih, kau kurcaci ini tak berhasil mencelakai jiwaku. Pergelangan tangan Liong Seng Bu kesemutan di akhirah ilmu silap Tan Tsiok Seng sudah pulih seperti sedia kalah, orang akan segera membunuh dirinya malah. Dia insaf luka-lukanya tidak ringan, mana dia berani gebrak dengan Tan Tsiok Seng. Adik Cilik, sukalah kau mengingat hubungan akrab kita beberapa hari ini, sukalah ampuni jiwaku, saking ketakutan Liong Seng Bu lupa memungut golok pusaka itu, sembari bicara dia sudah putar badan lari sifat kuping. Entah dari mana dia peroleh tenaga, di kalah jiwa terancam, meski badan masih lemah, ternyata dia bisa merat begitu cepat, cepat sekali dia sudah menggelundung turun ke lereng sana, kejap lain sudah tak kelihatan lagi. Enyahlah kau, damperatan Tsiok Seng, siapa sudi bersaudara dengan tampangmu, setelah rasa penasaran terlampias, mendadak lututnya terasa lemas lagi, tanpa kuasa dia melosot jatuh pula. Ternyata pada detik-detik yang kritis tadi, kebetulan hiat sonnya yang tertutup tiba-tiba bebas, maka dia menjemput kerikil terus dicentikan merontokkan golok Liong Seng Bu, padahal kondisinya masih teramat lemah, maka dia tidak kuat bertahan lama. Jikalau Liong Seng Bu cukup tebah dan tidak lari ketakutan, susah dibayangkan bagaimana akibatnya. Setelah tidur nyenyak, waktu siuman hari pun telah terang tanah. Melihat keadaan kedua mayat yang mengenaskan ini, hatinya tidak tega, segera dia menggalili yang lahat menggunakah goloknya mengebumikan kedua mayat itu. Sambil memasukkan golok ke dalam sarungnya dia berpikir, untung golok pusaka dan harpa ini tidak hilang, sayang sekali kotak berisi kiam buah karya Tio Tai Hiap itu terbawa lari oleh keparat itu. Tapi hanya beberapa lembar tulisan tangan yang belum lengkap itu, ku kira dia takkan paham membaca dan mempelajarinya. Menyongsong terbitnya matahari, jagat raya ini penuh diliputi cahaya keemasan yang cemerlang, dengan langkah lebar dan tegap Tan Tsiok Sing memasuki Tsiok Lin. Tapi Tan Tsiok Sing tiada selera menikmati keandahan di sekitarnya, dia ingin buru-buru masuk ke dalam dan ingin tahu apakah Tio Tan Hong masih hidup dan semayam di Tsiok Lin? Padahal kemana dan bagaimana dia harus menemukan tempat tinggal Tio Tan Hong di dalam hutan batu yang berlapis-lapis seperti punya ribuan sampai laksaan pintu ini, terpaksa dia asal mengayun langkah saja. Setelah dia memasuki sebuah jalanan sempit dan tiba pada sebuah celah batu yang bentuknya menyerupai pintu, pandangannya tiba-tiba menjadi terang dan terbentang, tampak di bawah samping gunung sana terdapat sebuah danau kecil, sepanjang pinggir danau penuh ditumbuhi beraneka ragam kembang dan tep tumbuhan liar, bau kembang yang wangi semerbak merangsang hidung menyegarkan badan, di atas dinding gunung yang curam tegak itu terdapat dua huruf besar yang berbunyi, kiam hong, puncak pedang. Tan Chiok Sing bersorak girang dalam hati, dia ingat In Hao pernah menuturkan, bahwa setiap hari Tio Tan Hong pasti berlatih pedang di kiam hong ini, mencuci pedang di danau kecil itu pula. Coretan huruf di puncak dinding gunung itu juga hasil karya Tio Tan Hong. Tanpa sengaja, secara kebetulan dirinya kesasar ke tempat yang ditujunya, danau kecil itu dinamakan kiam ti, danau pedang. Tapi bayangan orang tidak kelihatan di sini, maka dia tarik suara berteriak sekeras. Kerasnya, Tio Tai Hiap, wampu Tan Chiok Sing, atas permintaan In Hao In Tai Hiap datang kemari mohon bertemu, ditunggu-tunggu tiada reaksi, tak terdengar suara jawaban. Karena kesal akhirnya Tan Chiok Sing duduk di atas batu di pinggir danau, waktu menurunkan harpa, mendadak pikirannya tergerak, kenapa tidak kugunakan irama harpa ini untuk menyatakan maksud kedatanganku. Tapi setelah sebuah lagu habis dia bawakan, gema irama harpa seperti masih mengelun dalam hutan batu ini, tapi setelah ditunggu sekian lama, keadaan tetap sunyi, hanya air danau saja yang kelihatan bergelombang lembut tertiup angin lalu, puncak odang tetap dalam keheningan lelap. Mungkin Tio Tai Hiap tidak suka menemui orang-orang awam? Atau mungkin beliau sudah meninggal demikian batin Tan Chiok Sing, hatinya risau dan masgul. Mengingat betapa dirinya susah payah dan mengalami marah bahaya, jiwa hampir tamat lagi baru bisa mencapai tempat tujuan, jikalau tidak berhasil menemukan Tio Tan Hong, bagaimana dia dapat menuntut balas kematian kakeknya? Saking Dukan Estapa tak tertahan air matu bercucuran, tanpa terasa pula jari jemarinya yang sudah ahli memetik sendar itu telah memetik lagu Hong Lingsan. Bagian belakang dari Hong Lingsan merupakan irama lagu yang paling menyedihkan di kolong langit ini, kecuali Tan Chiok Sing, pada zaman ini rasanya tiada orang lain yang mampu memetik lagu ini. Biasanya kecau burung di dalam hutan begitu merdu pada setiap pagi, kini entah karena terbuai oleh irama lagu yang sedih memilukan ini, burung-burung itu seperti lupa terbang pergi mencari makan, malah tidak sedikit yang berdatangan hingga di dahan-dahan pohon. Dikala dia memetik harpa melimpahkan rasa dukanya, mendadak didengarnya langkah kaki orang yang bergema di dalam hutan batu. Tidak terhitung jumlah tonggak-tonggak batu yang berdiri menjulang tinggi ke atas, maka dinamakan Hutan Batu. Berada di dalam hutan, orang bisa mundar mandir kemari, tanpa bisa menemukan jalan keluarnya. Tapi langkah kaki orang itu mendatangi semakin dekat, seolah-olah orangnya sudah berada di depan mata, hakikatnya masih banyak pengkolan dan pintu-pintu yang berlapis itu harus dilewati baru orang akan bisa berhadapan muka. Begitu mendengar langkah kaki orang, semula tanciok sing kaget dan senang, tapi setelah langkah kaki itu semakin dekat dan jelas, hatinya bukan lagi girang tapi kaget dan was-was. Karena yang datang terang tidak seorang saja, tapi dari langkah tiga orang. Padahal Inhau memberitahu padanya, bahwa Tio Tan Hang seorang diri semayam di hutan batu. Selama puluhan tahun ini, hanya Inhau seorang saja yang terkecuali pernah masuk ke hutan batu. Tapi kini ada tiga orang yang mendatangi. Kalau orang biasa jelas tidak mungkin tanpa sebab mau memasuki hutan batu, apalagi perjalanan ke dalam hutan batu amat berbahaya. Oleh karena itu kalau hal ini dipikirkan secara sehat, kalau yang datang bukan Tio Tan Hang sendiri, maka pendatang ini jelas adalah musuh besarnya. Dikalah hatinya kebat-kebit itu, walau jari-jarinya bergerak menyentil senar, tapi pandangan matanya tertuju ke arah datangnya suara langkah. Tiba-tiba terdengar suara serak seseorang tua berkata di belakangnya, Sudahlah, hentikan permainan harpamu. Sudah tentu Tan Tio Ksing kaget setengah mati, waktu dia menoleh, hatinya seketika bersorak girang. Yang berdiri di belakangnya ternyata Hek Moko adanya. Tapi tidak terbayang rasa senang pada wajah Hek Moko, malah seperti mau menyalahkan dirinya. Tio Tai Hiap sedang menutup diri latihan semadi, kau tahu tidak? Apa itu menutup diri latihan semadi, hakikatnya Tan Tio Ksing tidak tahu. Tapi dari nada perkataan Hek Moko, seakan, akan dia menyalahkan dirinya telah mengganggu ketenangan Tio Tan Hang dengan irama musiknya yang menyedihkan tadi. Maka dengan hambar dia berkata, aku, aku tidak tahu. Tapi, di luar, di luar. Langkah orang di luar sudah semakin dekat lagi, sebuah suara yang sudah dikenalnya sedang berkata, aneh, Tio Tan Hang masih senggang juga mendengarkan irama harpa seorang yang tak dikenal menanggapi, mungkin dia ingin meniru cukat liang yang mengundurkan musuh dengan petikan harpanya. Tapi aku tak percaya dia sebanding dengan Hong Bing, memangnya kita ini bangsa urcaci. Perhatikan sikap Hek Moko, katanya di pinggir pelingatan Tio Ksing, lekas sembunyi, beberapa orang ini jauh lebih lihai dan jahat dibanding Ie Chun Hong, aku takkan kuasa melindungimu. Pernah mendapat pengalaman sekali Tio Ksing cukup tahu diri, maklum kalau kehadirannya di sini bukan saja tidak akan membantu Hek Moko, malah menjadikan beban orang, maka lekas dia angkat harpanya, terus merambat naik ke Kiam Hang dan sembunyi di belakang sebuah batu. Baru saja dia menyembunyikan diri, ketiga orang itu pun telah tiba di pinggir danau. Salah seorang di antaranya bukan lain adalah gembong iblis besar Lek Hong Tian yang pernah dilihatnya di Cip Sing Diam dulu. Dua orang lagi adalah seorang tosu tua dan seorang nenek uban menjinjing tongkat berkepala naga. Bukan saja kagetan Tio Ksing juga keheranan, pikirnya, Hek Pek Moko kakak beradik laksana duit tunggal, kenapa yang kelihatan sekarang hanya kakaknya, kemana adiknya? Selaka kalau ketiga penyatron itu berkepandaian lebih lihai dari Ie Chun Hong, seorang diri mana Hek Moko mampu menghadapi mereka? Tio Tai Hiap sedang semadi, jelas dia takkan bisa keluar menghadapi musuh-musuh ini. Kedua belah pihak umpama busur yang telah dipentang tinggal angkat senjata terus saling labrak, dengan diliputi rasa was-was dan serba curiga, Tan Cio Ksing tidak sempat pikirkan urusan tetek bengek lagi. Lek Hong Tian terloroh-loroh, katanya, Hek Moko, Tentunya kau tidak kira bahwa akhirnya aku bisa menemukan tempat ini, bukan? Hehe, tahukah kau, sebetulnya hari itu aku bisa bantu Lek Chun Hong membunuhmu, tapi aku justru hendak pinjam tenagamu untuk menunjukkan jalan kemari, terpaksa ku biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Heh C, Kini kau tiada gunanya, sekali kemplanganmu kepada Ie Chun Hong biar sekarang ku tagih padamu. Hek Moko, terdengar Nenek Uban itu berkata, kalau ingin hidup, lekas kau panggil Tio Tan Hong keluar. Hek Moko tertawa dingin, katanya, kau Nenek Gembel ini berani gebrak dengan Tio Tai Hiap, memangnya kau ini tahu diri tidak? Kau ini terhitung barang apa, berani menghina aku Kiu Poan Bo? Tahukah kau, Tio Tan Hong pun takkan berani kurang ajar terhadapku, waktu mengucapkan kurang ajar sengaja dia gedrukan tongkatnya, batu di bawah kakinya seketika terketuk hancur Hek Moko terbahak-bahak, katanya, Kiu Poan Bo, puluhan tahun tak bertemu, ternyata kulitmu kamu semakin tebal saja. Dulu bersama Liu Yang Chin Jin, Jit Siato Jin bukankah kau diusir dari Tiam Jong San, apapun yang Tio Tai Hiap pernah katakan kepadamu. Kalau kau tidak ingat boleh ku peringatkan sekali lagi kepadamu. Kira-kira 30 tahun yang lalu, di dunia ini ada empat gembong iblis, yang jadi pentolannya adalah guru dari Lek Hong Tian, yaitu Kiao Pak Bing, di susul Liu Yang Chin Jin, Jit Siato Jin dan Kiu Poan Bo yang sekarang adu mulut dengan Hek Moko. Setelah Kiao Pak Bing dikalahkan Tio Tan Hong, dia merat jauh ke lautan timur. Tiga gembong iblis yang lain bergabung hendak menuntut balas kepada Tio Tan Hong. Pertempuran sengit terjadi di puncak Tiam Jong San, akhirnya mereka bertiga tetap bukan tandingan lawan, pada waktu itu mereka sudah bersumpah selama Tio Tan Hong masih hidup tidak akan muncul di kalangan Kang Ngong, barulah Tio Tan Hong mau mengampuni jiwa mereka. Selama 30 tahun ini, Jit Siato Jin sudah meninggal, sementara Kiao Pak Bing sembunyi di lautan timur, hanya muridnya saja yang diutus kemari. Jadi empat gembong iblis yang dulu menjagoi Tiong Goan kini tinggal Kiu Poan Bo dan Liu Yang Chin Jin. Liu Yang Chin Jin adalah tosu tua yang berdiri di pinggir gelanggang sebelah sana. Bahwa Hek Moko mengorek borok mereka, karuan Kiu Poan Bo dan Liu Yang Chin Jin naik pitam. Kata Liu Yang Chin Jin dengan suara berat, kau tahu apa, mumpung Tio Tan Hong belum mampus, maka hari ini aku datang kemari. Hek Moko, seru Kiu Poan Bo, kalau kau tidak ingin jadi setan gentayangan, lekaskah suruh Tio Tan Hong keluar. Hek Moko tertawa tergelak-gelak, katanya, menyembeli ayam tak perlu menggunakan golok kebau, kalian bertiga boleh maju bersama, biar aku wakilkan Tio Tai Hiap ajar adat kepada kalian. Hek Moko, memangnya berapa tinggi kepandaianmu. Kalau ingin mampus apa susahnya, cukup si nenek tua ini berkelebihan untuk menamatkan riwayatmu begitu habis ucapannya wut pentungnya lantas menyapu tiba. Liu Yang Chin Jin sudah maju beberapa langkah, mendengar perkataan Kiu Poan Bo, terpaksa diam mundur ke tempatnya, dalam hati dia berpikir, betul, aku perlu menyimpan tenaga untuk menghadapi Tio Tan Hong. Walau Tio Tan Hong sudah berusia lanjut, betapapun dia tidak boleh dipandang remeh. Hek Moko angkat juga tongkatnya, terdengar dencing keras beruntun memekak telinga sampai Tan Chiok Sing Yang. Sembunyi di tempat ketinggian sana terasa mendengung kepalanya. Waktu dia pentang mata, dilihatnya dua bayangan Hek Moko dan Kiu Poan Bo tiba-tiba mundur terpisah, masing-masing pihak tergentak tiga langkah. Hek Moko rasakan telapak tangannya kesemutan, tapi kepala naga di atas pentung Kiu Poan Bo gumpil sedikit. Diam-diam mencelos hati Hek Moko, pikirnya, tak heran nenek kreut ini dulu bisa sejajar dengan Kiao Pak Bing sebagai empat pentolan gembong iblis, lukangnya ternyata memang luar biasa. Selama hidup ini entah berapa kali Hek Moko bertanding satu lawan satu dengan musuh, kecuali Tio Tan Hang selamanya belum ada orang yang berani mengadu kekuatan dengan dia, apalagi memungut keuntungan. Walau Kiu Poan Bo kali ini tidak memungut keuntungan apapun, tapi hasil dari adu kekuatan ini, ternyata sama-sama tergetar mundur tiga langkah, malah kalau dia tidak lekas-lekas menggunakan Jian Kintui untuk memberati badan, hampir saja dia kecundang di depan umum, jadi kalau dinilai secara adil, sebetulnya dia sudah terhitung kalah setengah urat. Liok Giyok Chang miliknya itu termasuk barang pusaka juga, tak heran barisan golok Ie Chun Hang tetap tak mampu membekuk mereka kakak beradik. Kalau Hek Moko setengah kaget, Kiu Poan Bo juga tidak kalah kagetnya karena kepala, naga di atas pentungnya gumpil. Biasanya saudara kembar ini selalu berdampingan, kelihatan seng nungkoh pasti ada seng adik, kenapa sekarang hanya Hek Moko yang menghadapi kami? Agaknya kami diberi kesempatan untuk menamatkan jiwa Tio Tan Hong. Konon kekuatan gabungan permainan sepasang tongkat mereka hebat luar biasa, jikalau aku tidak menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu singkat Bila Pek Moko keburu datang, mungkin kami bertiga pun susah mengalahkan mereka kakak beradik, bagaimana kita masih bisa menghadapi Tio Tan Hong karena otaknya memang encer, kepengin menang. Dalam waktu singkat, maka dia tidak kepalang tanggung lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan dengan sengit. Dalam detik-detik kecempi yang sengit ini, kembali bayangan mereka terpisah lalu saling tubruk pula. Tongkat Kiu Poan Bo menjojoh kehiyat-henghiyat di bawah pusar lawan, sementara bentuk permainan tongkat Hek Moko yang mencorong mirip Pek Kho Liang Chi, bangau putih pentang sayap, dari samping mengetuk urat nadi lawan. Sinar coklat berkelebat, mendadak membuat sebuah lingkaran, kepala naga di ujung pentung Kiu Poan Bo seperti terbungkus di dalamnya, dua gembong iblis yang menyaksikan dari samping ikut kebat-kebit hatinya. Mendadak Kiu Poan Bo menggertak sekali, pentung kepala naganya menekan turun ke bawah dengan jurus ping Salohian, belibis hinggap di pasir datar, untuk memunahkan tekanan tongkat Hek Moko sekaligus pentungnya itu mengetuk naik terus melintirnya pula. Kena kembali mulutnya menghardik, begitu pentungnya berputar, mulut dari kepala naga besi itu tahu-tahu sudah nyelonong ke muka Hek Moko. Serempak liok yang cincin dan lehong tian sama bersorak memuji, sebaliknya Tan Cok Sing mengucurkan keringat dingin, hatinya khawatir setengah mati. Beberapa jurus permainan pentung Kiu Poan Bo memang teramat liahai dan menakjubkan, tapi juga ganas dan keji. Dengan gerakan kilat balas menyerang ini, dia yakin Hek Moko pasti sukar lolos dari pentung besinya. Tak kira gerakannya sudah begitu cepat, tapi Hek Moko masih lebih cepat lagi, terdengar terang yang keras, tongkat coklat Hek Moko ternyata sudah menutup gerakan pentung lawan selanjutnya, jengeknya dingin, belum tentu, kembali sinar coklat melingkar, pentung lawan seolah-olah terbungkus di dalamnya. Beberapa gerakan saling lomba dan tubruk ini terjadi dalam sekejap mata, kedua pihak berlomba dahulu mendahului. Merebut kesempatan, sehingga tiga orang penonton di luar gelanggang sama silau dan terpukau. Terdengar Kiu Poan Bo berkau-kauk gusar beberapa kali, pentung kepala naganya menuding timur mengepluk ke barat mengempelang ke utara menyapu ke selatan, tapi tetap tak kuasa membebaskan diri dari libatan sinar coklat lawan. Luwakang Kiu Poan Bo memang setingkat lebih tinggi, namun permainan tongkat Hek Moko lebih liahai dan hebat, apalagi tongkat coklat itu ternyata tahan dan kuat beradu dengan besi, dalam hal senjata jelas dia memungut keuntungan, oleh karena itu, meski dalam waktu singkat sukar dia mengalahkan lawan, namun sedikit banyak dia sudah unggul di atas angin. Tak berapa lama kemudian, kepala naga di atas pentung Kiu Poan Bo kembali gumpil pula. Semakin dalam kerut kening liok yang cincin melihat laju pertempuran ini, ingin maju membantu tapi khawatir Tio Tan Hang mendadak muncul, kalau dirinya sudah menguras tenaga, jelas ini bukan tindakan bijaksana yang bakal menguntungkan pribadinya. Tiba-tiba, Lek Hong Tian berkata, yang memetik harpa tadi terang bukan Tio Tan Hang, Dari mana kau tahu tanya liok yang cincin? Walau Tio Tan Hang serba mahir dalam bidang sastra, tapi dalam hal memetik harpa jelas dia tidak lebih unggul dari satu orang ini. Dalam zaman ini, kecuali Ki Harpa dari KW Ilin tiada orang lain yang mahir memetik harpa semerdu itu, waktu dicit singgiam tempoh hari pernah aku mendengar irama harpanya ini. Bukankah kau bilang bahwa Ki Harpa telah mati tanya liok yang cincin? Aku tahu kalau dia terluka parah, hanya dugaanku saja dia telah mati, aku sendiri tidak melibat jenazahnya. Bagaimana kepandayan Ki Harpa tanya liok yang cincin? Petikan harpanya aku yakin nomor satu di dunia ini, tapi dalam hal kungfu, dia paling terhitung kelas kambing. Liok yang cincin menekpekur sejenak, katanya, aneh, kenapa Tio Tan Hang belum juga keluar? Tio Tan Hang sudah lanjut usia, kemungkinan karena ingin cepat-cepat menyelesaikan latihan iwekangnya, sekarang dia sedang mengalami jauh HWE Jipmo. Pengalaman liok yang cincin jelas jauh lebih tinggi dari Lek Hong Tian, diam-diam dia membatin, ketangguhan luwekang Tio Tan Hang sudah teruji dan tiada bandingannya sejak 30 tahun yang lalu. Apalagi luwekang yang diakinkan adalah ajaran murni dari aliran lurus. Jauh HWE Jipmo jelas tidak mungkin. Tapi Hekpek Moko adalah kawan yang paling setia terhadapnya, jika Landia berada di sini tak mungkin dia berpeluk tangan saja. M, kemungkinan dia sudah meninggalkan Jok Lin dan suruh Hek Moko menjaga tempat tinggalnya? Yang dikhawatirkan liok yang cincin adalah bila Tio Tan Hang tak jauh dari tempat ini, orang mendadak muncul di saat-saat kritis. Kini setelah diketahui yang memetik harpa tadi bukan Tio Tan Hang, maka dia pikir adalah patut kalau dia menyerempet bahaya. Maka dia berkata, Baiklah, pergilah kau eaii pemetik harpa itu, biar aku membantu Kiu Poan Bo. Memang itulah yang diharapkan Le Hong Tian, sudah tentu dengan senang hati dia menerima tugas senteng ini. Hek Moko, bentak liok yang cincin, kemana adikmu? Ingin aku merasakan betapa hebat kekuatan gabungan permainan tongkat kalian kakak beradik. Hek Moko tertawa dingin, ajaknya, menghadapi hidung kerbau macam tampangmu ini, memangnya perlu menggunakan ilmu tongkat gabungan? Sejak tadi toh sudah. Kusuruh kalian maju bersama, hayolah maju jangan pura-pura cari alasan. Baik, kau sendiri yang ingin mampus, jangan salahkan kalau aku men keroyok. Sembari bicara, dia sudah melangkah memasuki arna, senjata yang dikeluarkannya ternyata berbentuk aneh. Senjata tunggalnya itu adalah seutas cambuk panjang berwarna merah darah, entah terbuat dari jenis barang apa, di atas cambuknya ini digantung dua tengkorak manusia yang terbuat dari besi, warnanya yang putih dengan bentuknya yang bagus pula, sekilas pandang orang akan menyangka bahwa itu tengkorak asli. Tar, sekali sabet cambuk liok yang cinjin, kedua tengkorak itu ikut berputar dan menari mengikuti kisaran cambuk, mendadak mulut kedua tengkorak meringis lalu terpentang hendak menggigit ke arah Hekmoko. Hekmoko menyengel dingin, menggunakannya senjata aneh semacam ini, memangnya kau kira dapat menciutkannya liku sekali gentak dia ayun tangan, begitu tongkat coklat menggetarkan pergi pentung kiu poanbo, ujung tongkatnya tihai tiba menyelonong maju menusuk ke mulut tengkorak yang terpentang lebar. Begitu liok yang cinjin memutar pergelangan tangan, kedua tengkorak itu tiba-tiba melejit terbang ke atas, beruntun dan melancarkan tipu lian hoan sempian, wihang sauliu, dua ilmu tunggal dari permainan cambuk nefai yang paling liahai. Hekmoko gunakan ihsing hoanwi berkelit dari serangan pentung kiu poanbo, sementara tongkat coklatnya mengetuk pergi ujung cambuk lawan yang satunya pula, berat ternyata bajunya tergigit oleh tengkorak dan sobek sebagian besar. Mendapat angin liok yang cinjin menyeringai dingin, katanya, bagaimana, senjata aneh dari kalangan sesat ini liahai bukan? Hampir melonjak keluar jantung tanciok sing menyaksikan pertempuran teru ini, dilihatnya lehong tian sudah tiba di kaki puncak, teriaknya, kiharpa, tak usah sembunyilah. Asal kau mau menjawab beberapa pertanyaanku secara jujur, aku tidak akan mencabut jiwamu, hayolah keluar. Pada saat itulah, mendadak tanciok sing merasa pundaknya kesemutan, tahu-tahu dia telah ditangkap seseorang dari belakang. Karuan kejutnya bukan men, untung orang itu segera berbisik di pinggir telinganya, jangan berisik, ku bawa kau menemui Tio Tai Hiap, suaranya sudah dikenal, setelah tenangkan diri baru tanciok sing tahu bahwa orang di belakangnya ini adalah Pek Moko. Agaknya Pek Moko tahu seluk-beluk hutan batu ini, di tengah hutan batu dia putar kanan belok kiri, dengan meminjam gugusan batu-batu besar kecil dia men, sembunyi-sembunyi terus maju ke depan, gerakannya begitu tangkas dan gesit, tujuannya adalah Kiam Hong. Lek Hong Tian yang berada di kaki bukit ternyata tidak tahu sama sekali. Lekas sekali tanciok sing telah dibawa masuk ke sebuah lobang batu. Di dalam lobang batu besar inilah tampak duduk bersilah seorang laki-laki berwajah bersih, welas asih berjenggot tiga baris, tanciok sing menduga laki-laki tua inilah pasti Tio Tan Hong adanya. Setelah mengalami berbagai rintangan dan penderitaan, akhirnya keinginan bisa tercapai, sudah tentu bukan kepala ngerasa senang dan haru serta kaget tanciok sing sesaat lamanya dia sampai berdiri melenggong tak kuasa mengeluarkan suara. Pek Moko menurunkan tanciok sing serta berkata, yang memetik harpa tadi adalah bocah ini. Dia, dia adalah. Aku sudah tahu asal-usulnya, tukas Tio Tan Hong, jangan kau membuang waktu, pergilah bantu engkohmu. Tampak sikap ragu-ragu dan serba susah pada wajah Pek Moko, katanya, Tio Tai Hiap, lalu kau. Takkan lama lagi aku sudah akan selesai dengan semadiku, kau tidak perlu khawatir, lekas, lekas pergi, desak Tio Tan Hong. Ternyata dalam latihan lewekang tingkat tinggi setelah mencapai taraf yang paling top dinamakan Pitkoan Lian Kang, untuk Pitkoan atau semadi paling lama tujuh hari paling cepat tujuh hari, di dalam jangka waktu latihan ini, tidak tidur, tidak makan, tak boleh bergerak atau bicara, keadaannya mirip seperti kaum padri yang semadi, maka apa yang terjadi di sekitarnya boleh melihat seperti tidak melihat, mendengar tidak didengarkan, jikalau dalam saat-saat kritis ini sampai ada musuh datang mencari story, seorang biasa yang tidak belajar silat pun mampu untuk membuatnya mati cukup dengan tonjokan sebuah jenis, jari tangannya saja. Waktu Hek Pek Moko tiba di hutan batu, kebetulan Tio Tan Hong sedang Pitkoan Lian Kang, maka begitu mereka tahu kedatangan ketiga gembong iblis itu, salah satu di antara mereka perlu tinggal di sini untuk menjaga keselamatan Tio Tan Hong. Tahu bahwa kakaknya kini sedang terancam bahaya, apa boleh buat akhirnya Pek Moko berkata, Tio Tai Hiap, sukalah kau berhati-hati dan jaga dirimu sendiri, tak perlu kau buru-buru ikut melayani musuh-musuh itu, lalu dia lari keluar dari lobang batu. Cepat sekali terdengarlah dering beradunya senjata yang ramai, gemah suaranya yang keras seperti mendengung di atas pegunungan batu, dapat diduga bahwa Pek Moko tentu sedang melabrak Lek Hong Tian. Anak bagus, kata Tio Tan Hong dengan suara lembut dan ramah, sudah lama aku menunggu kedatanganmu, tapi tak tersangka baru kau tiba di saat aku Pitkoan Lian Kang, tapi untuk sementara kau boleh tidak usah urus kejadian di luar. Baru buru Tan Cio Xing berlutut serta menyembah, katanya, Wampu Tan Cio Xing mendapat pesan langsung dari Intai Hiap. Belum habis dia bicara Tio Tan Hong sudah membimbingnya bangun, katanya, kau tidak perlu banyak hormat, lalu menghela nafas, nasibin HOU yang buruk sudah ku ketahui. Anak bagus, lagu apa yang kau petik dengan irama harpa tadi? Tan Cio Xing melengat, dia tidak habis mengerti kenapa pada situasi segenting ini Tio Tan Hong masih sempat menanyakan hal-hal kecil ini. Tapi dengan laku hormat dia menjawab, yang ku petik tadi adalah lagu Hong Ling San. Oh, ternyata Hong Ling San, ujar Tio Tan Hong manggut sambil menghela nafas, tak heran begitu memilukan, dengan latihan ketenanganku selama 50 tahun, ternyata terpengaruh juga diriku, kiranya di waktu Tio Tan Hong menjalani Pitkoan Lian Kang, keadaannya tak ubahnya seperti padri sakti yang semadi, tapi irama Hong Ling San ternyata dapat menyentak konsentrasinya, sehingga dia terjaga dari puncak semadinya. Tio Tai Hiap, Tan Cio Xing berkata was-was, aku tak sengaja mengganggumu, aku, aku tidak tahu. Pelan-pelan Tio Tan Hong mengusap kepalanya, katanya lembut, bukan saja aku tidak menyalahkan kau, aku harus terima kasih padamu. Jikalau bukan irama harpamu yang membuatku terjaga, hutan batu yang permai ini, pasti akan diinjak-injak oleh kawanan iblis itu. Anak bagus, sekarang tolong kau petikan pula lagu Hong Ling San, tapi bagian depannya saja. Bagian depan Hong Ling San adalah mengisahkan dua sahabat yang sedang tamasyari yang gembira di alam bebas setelah sekian lama tidak bersuah. Maka begitu irama lagu mulai berkemandang, suasana lobang batu besar yang semula. Terasa redup kini mendadak tambah semarak, tak ubahnya seperti alam semesta yang diliputi kehidupan subur dan makmur di musim semi. Pelan-pelan Tio Tan Hong pejamkan matu menunduk kepala, lekas sekali dia sudah tenggelam pula dalam latihan semadinya. Di kalatan Tio Tan Hong mencapai ritme terakhir dari lagu yang dibawakan, Tio Tan Hong sudah mulai membuka matu serta angkat kepala, irama musik masih bergema dalam lobang batu. Mendadak Tio Tan Hong bersuit panjang, suaranya seperti auman harimau laksana pekik naga, Tio Tan Hong yang berada di sampingnya sampai berjingkrak girang dan melongo. Suitan panjang dan menggelegar ini sekaligus telah memamerkan betapa tangguh iwekangnya, sebetulnya Tan Tio Ksing masih terlalu cetek untuk bicara soal teori ilmu silat, tapi kini dia tahu juga bahwa semadi yang sekejap di bawah iringan lagu petikan harpa nyata di semangat dan tenaga Tio Tan Hong telah pulih seluruhnya, hawa murni seperti bergolak dalam tubuhnya. Betul juga dilihatnya Tio Tan Hong sudah berdiri, katanya, anak bagus sekarang aku sudah boleh berbuka semadi, marilah kau ikut aku luar. Hekpek Moko sedang memainkan gabungan ilmu tongkatnya di bawah Kiam Hong menempur tiga gembong iblis, saat mana keadaan telah mencapai saat-saat tegang yang terakhir. Mendadak suitan panjang mengalun tinggi di angkasa, sudah tentu ketiga gembong iblis itu amat kaget, sebaliknya Hekpek Moko girang setengah mati. Liok yang cinjin berlakun cekat, hardiknya, biar aku adu jiwa dengan kau, cambuk panjangnya tiba-tiba menggulung seperti dari kiri tapi terbalik ke kanan, ujung cambuk sudah membelit ujung kaki Pek Moko, sementara dua kerangka yang tergantol di atas cambuk sudah mental terbang ke atas yang satu menggigit ke pundak kanan Hek Moko, yang lain menggigit pundak kiri Pek Moko. Gerakan satu jurus tiga serangan ini sungguh teramat keji dan telengas. Dengan gerakan yang cucu anhun, burung walet menyelinap di mega, mendadak Hek Moko melambung setombak lebih, tongkat coklat di tangannya dengan jurus ingkik tiang hong, burung elang menyerang dari tengah udara, mengempelang turun ke bawah. Sementara Pek Moko melancarkan jurus koteng jansiok, akar menjalin membelit pohon, menyampuk pergi kepala tengkorak yang hendak menggigit pundaknya. Maka terdengarlah suara dar, dar, dua kali, begitu tersentuh tongkat kedua tengkorak itu mendadak-meledak, menyemburlah kembang api dan asap merah gelap. Perlu diketahui bahwa cambuk panjang yang dimainkan liok yang cincin ini dinamakan kalau lihat HW Epian, cambuk api tengkorak, di dalam kepala tengkorak besi dipasang alat rahasia, bukan saja dapat menggigit orang sampai urat nadi dan tulangnya putus, di dalamnya pun dipasang alat rahasia yang dapat menyemburkan api yang bersuhu tinggi. Bahwa hari itu liok yang cincin berani meluruk ke sini mau menantang Tio Tan Hang bersama Kiu Po An Bo dan Le Hong Tian lantaran dia kira Tio Tan Hang sudah tua dan lemah badan, di samping dia memiliki cambuk api yang keji ini. Kejadian sungguh tak terduga sama sekali, saat manatan Tio Xing masih berada di lamping gunung, tampak setelah ledakan keras tadi, Hek Pek Moko sama-sama terkurung di dalam kobaran api, pakaian dan rambut mereka yang uban telah dijelat api. Tosu Iblis, Hardik Hek Moko Murka, biar aku adu jiwa dengan kau, tanpa hiraukan api yang menjelat badan, mendadak dia ayun tongkatnya mengeperuk ke arah liok yang cincin. Lue Kang Pek Moko lebih rendah, dia tidak kuat bertahan, lekas dia jatuhkan diri menggelinding beberapa kali, pikirnya hendak memadamkan api yang membakar pakaian tapi belum lagi dia melompat berdiri pula pentung kepala naga Kiu Poan Bo Tau Tau sudah mengempelang ke arah dirinya. Kemplangan tongkat Hek Moko berhasil menyampuk pergi kolopian liok yang cincin, mendadak dia pun menjatuhkan diri berguling seraya berseru, Lue Tian Kiao Hang belum lagi pek Moko sempat melompat berdiri Tau Tau Hek Moko sudah menggelinding tiba hendak melancarkan gabungan ilmu tongkat mereka, maka dia urungkan niatnya malah ikut merebahkan diri pula. Begitu kedua tongkat mereka terangkat, terang keras sekali, kontan Kiu Poan Bo menyemburkan darah segar, badam pun melejit jumpalitan beberapa tombak ke belakang. Ternyata jurus Lui Tian Kiao Hang merupakan pusat kegabungan lewekang kedua saudara kembar yang dilandasi setaker lewekang mereka, meskipu Fuki U Poan Bo lebih hebat lagi juga takkan kuat menghadapinya. Tapi titik rangan tongkat Hek Moko ini pun merupakan kekuatan terakhir saja, lekas dia bimbing adiknya berdiri terus lari belasan langkah ke sana, keduanya tampak sempoyongan, tak ubahnya kembang lilin yang tertiup angin. Lekong Tian kegirangan, teriaknya, mereka sudah tidak kuat lagi, lekas sikat mereka. Belum habis dia bicara mendadak terdengar sebuah bentakan menggelegar, kalian beberapa siluman jahat ini berani menjilat ludah melanggar sumpah, hari ini Tio Tan Hong tak bisa memberi ampun lagi pada kalian, hardikan Tio Tan Hong ini menggunakan lewekang auman singa, begitu hebat tenaga getarannya sampai Lekong Tian berdiri memukau seperti patung yang kehilangan semangat, cuka tongjin yang sudah diangkatnya tinggi ke atas tak bergerak. Lagi, agaknya diajari untuk memukulkan ke arah Hek Moko lagi. Cepat sekali, sebelum gemah hardikan itu lenyap, tiba-tiba Tio Tan Hong sudah melayang turun seperti terjun dari tengah langit, orangnya masih peluhan langkah jauhnya, tapi tenaga Pit Hong Chiang yang dia lancarkan ternyata mendampar hebat laksana gugur gunung. Belum kepala tengkorak besi yang tercantol di ujung cambuk liok yang cinjin terpukul hancur menjadi bubuk oleh tenaga pukulan Tio Tan Hong, kobaran api yang menyalah hebat itu seperti dihembus angin lesus malah tertolak balik membakar badannya sendiri, lekas sekali dia terguling-guling sambil menggerung, memekik dan meraung minta tolong pula, tapi kobaran api itu memang hebat, cepat sekali dia sudah mampus terbakar menjadi abu. Tio Tan Hong membentak, Lek Hong Tian, tidak setimpal kau mengotori pegangku, lekaslah punahkan sendiri ilmu silatmu. Lek Hong Tian tetap berdiri kaku seperti patung, bongjin tetap terangkat di atas kepalanya, badannya tidak bergeming sama sekali. Tio Tan Hong mengerutkan kening, katanya, mengingat rasa baktimu yang ingin menuntut balas bagi gurumu, maka boleh aku mengampuni jiwamu, memangnya, kau masih tidak terima Lek Hong Tian tetap tidak bergerak atau menjawab pertanyaannya. Baru kini Tio Tan Hong merasakan keganjilan ini, lekas dia memburu maju merebut tongjin di tangan Lek Hong Tian. Begitu tubuh orang tersentuh, seperti sebatang balok pelan-pelan badan Lek Hong Tian roboh berdentam. Ternyata jantungnya pecah oleh getaran hardikan Tio Tan Hong, jiwa pun melayang. Kiu Po An Bo rebah di antara genangan darahnya sendiri, setelah merintih-rintih dia berteriak, Tio Tai Hiap, mohon sukalah kau bermurah hati, tamatkan saja jiwaku. Jurus Lui Tian Kiao Hang yang dilancarkan Hekpek Moko memang dasyat luar biasa, seorang diri. Kiu Po An Bo berani melawan jurus dasyat ini secara kekerasan, karuan dia tergetar luka parah sampai muntah darah, kini keadaannya sudah empas-empis dan sekarat. Tio Tan Hong jadi tidak tega, katanya setelah menghela nafas, inilah yang dinamakan orang jahat berbuat jahat. Akhirnya pasti memperoleh ganjaran setimpal, segera jarinya menjentik sebuah kerikil dengan telak mengenai hiat tu mematikan di tubuh Kiu Po An Bo, tujuannya memang untuk mengurangi penderitaannya, jiwa pun melayang seketika. Api yang menjilat tubuh Hekpek Moko sudah padam, tapi keadaan mereka juga empas-empis. Mereka rebah sejajar di tanah, kini keduanya berusaha meronta bangun. Kalian jangan bergerak, kata Tio Tan Hong, biar aku abati kalian. Napas Pek Moko sudah lemah, mulutnya megap-megap, bibirnya bergerak seperti ingin bicara, lekas Tio Tan Hong dekatkan telinganya ke mulut orang, didengarnya Pek Moko berkata, Tio Tai Hiap, kau sudah menuntut balas sakit hati kami, aku amat senang, api yang membakar kami mengandung racun, suaranya selembut bunyi ngamuk, sebelum habis dia berpesan, jiwa pun telah melayang. Lekas kedua tangan Tio Tan Hong bekerja, telapak tangan kiri mendempel punggung Pek Moko, tangan kanan mendempel punggung Hek Moko, pelan-pelan dia salurkan hawa murninya ke tubuh mereka. Tak lama kemudian, terasa badan Pek Moko semakin dingin dan kaku, sementara Hek Moko tampak bergerak dan menggeliat, pelan-pelan dia membuka mata. Diam-diam Tio Tan Hong menghela nafas, pikirnya, ternyata aku sendiri juga seperti pelita yang sudah hampir kehabisan minyak, tadi dengan hawa mumi sendiri dia bantu Hek Pek Moko dengan saluran tenaga, tak nyana jiwa Pek Moko tetap tak berhasil ditolongnya. Hek Moko memang sadar kembali, tapi keadaannya juga sudah payah takkan bertahan lama lagi. Tio Tai Hiap, kata Hek Moko lemah, seharusnya tidak secepat ini kau menyelesaikan sama dimu, kami berkorban tidak jadi soal kau justru harus menjaga kesehatanmu, bukankah kau harus menamatkan karya ciptaan ilmu pedangmu untuk diwariskan murid didikmu kelak? Seperti disayat hati Tio Tan Hong, katanya Pilu, jangan kau banyak pikiran, lekas pusatkan hawa murni ke pusar, aku akan membantumu menjebol Kiking Petme. Bagaimana keadaan adikku? Tanya Hek Moko. Sementara tak usah kau pedulikan dia, dengarkan perkataanku. Setelah racun api yang mengenai badanmu, dapat dibersihkan kau masih bisa tetap hidup, kata Tio Tan Hong. Selama hayatnya belum pernah Tio Tan Hong berbohong terhadap kawannya, kini karena tidak tega memberitahu kematian Pek Moko kepada kakaknya, terpaksa dia berbohong, namun Hek Moko sudah tahu dari nada jawabannya. Tio Tai Hiap, kata Hek Moko, syukurlah kau tidak apa-apa. Kami bersaudara dilahirkan pada hari bulan dan tahun yang sama, adalah jama kalau mati pada hari bulan dan tahun yang sama pula. Tak usah kau membuang tenaga percuma untuk kami. Kedua tongkat harap kau suka simpan untuk warisan muridku yang datang mengambilnya. Kalau tiada yang mengambil, boleh serahkan saja kepada adik cilik ini. Jangan, teriak Tio Tan Hong. Tapi kepala Hek Moko sudah tertekuk lemas di dalam pelukannya, ternyata dia menggetar putus urat nadi sendiri sehingga jiwa melayang. Terima kasih telah menonton!